Waduh, mudah-mudahan dia menang. Masih ada kesempatan. Oke, kita jireng aja ya. Sudah siap, Pak. Oke. Baik, kita mulai aja, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang join belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Konsistensinya mengikuti acara ini. Dan malam ini kita sudah masuk yang ke-71. Dan membahas buku yang keren ini. Nanti kita akan coba lihat juga. Karena ada Pak Bambang di sini. Pak Bambang yang juga dulu pernah membahas A Whole New Mind. Mungkin dari perspektif lain nanti bisa dikomentarin ya, Pak Bambang. Baik, saya akan sedikit aja. Saya nggak akan lama-lama. Karena ini biar waktunya kita, time management-nya bagus. Ini udah akhir yang ke-71. Berarti ini beberapa buku yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman yang bisa mengikuti lewat YouTube bisa melihat buku-buku yang sudah pernah kita bahas. Dan hari ini merupakan hari terakhir di bulan Desember. Di akhir tahun juga kita membahas buku Pamungkas, yaitu Drive dari Daniel H. Pink. Yang akan dibahas oleh Mas Imam Dermawan nanti. Kemudian bulan Januari kita memulai lembaran hidup baru. Kita membahas empat buku. Dimulai dengan Mbak Ina akan membahas buku Focus. Ini pengarangnya juga pengarang Emotional Intelligence ya, Daniel Goleman. Dan seterusnya, Your Life, Your Legacy, dan seterusnya. Dan sampai bulan Februari kita sudah ada bahkan sampai Maret. Jadi silakan nanti Maret yang masih kosong ini diisi lagi. Dan malam ini saya akan memperkenalkan moderator kita, yaitu Mbak Ina. Atau Inayati Kairi Nisa. Beliau ini adalah Head of Learning Center di WIKA. Atau di Wijayakarya, TBK. Dan pengalamannya sudah sangat banyak sekali di area Human Capital. Dan ini merupakan usulan dari Mas Imam Dermawan. Waktu itu mengusulkan gimana kalau moderatornya Mbak Ina. Saya langsung setuju karena backgroundnya sama ya. Semua ini tentang Human Capital dan sepertinya bukunya mengenai Human Capital. Dan saya nggak akan berlama-lama. Mbak Ina, silakan ambil posisi sebagai moderator dan dipersilakan atau diperkenalkan dulu Mas Imam itu siapa dan Mas Radityo itu siapa. Demikian teman-teman. Silakan kita simak buku drive ini. Baik, terima kasih Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tadi kalau hype-nya sambil nonton bola, biasanya semangatnya ikut ya Pak ya untuk bedah buku. Jadi sama semangatnya sama kayak nonton bola. Nah, tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Gatot nih. Hari ini kita akan bahas buku drive gitu ya. Buku ada hubungannya mungkin tentang Human Capital, ada hubungannya juga ke arah psikologi. Nah, hari ini yang membahas buku drive ini adalah sosok yang luar biasa. Dengan Bapak Imam Dermawan. Saat ini memang beliau engineer ya di Medco EP Indonesia gitu. Sebagai senior sapsi control engineer. Kalau dilihat background pendidikannya dari beliau berkuliah di ITB. awalnya teknik fisika, kemudian lanjut lagi magisternya di UI, teknik kimia. Nah, nampaknya Pak Imam ini sangat senang belajar ya. Sampai dalam bedah buku bisnis ini yang dibedah buku-buku tentang Human, tentang psikologi terus nih. Dan mungkin anaknya, kita bertemu dengan anaknya minggu depan ya Pak ya, yang didorong akhirnya berkecimpung di dunia psikologi. Itu dengan reviewer kita hari ini dan kemudian didampingi oleh tamu yang tidak kalah luar biasa. Nah, dengan Bapak Radit Tiohari Wibowo. Salam kenal Pak, panggilan mungkin Pak Radit, Pak Hari, atau Pak Wibowo nanti. Ini beliau saat ini sebagai manager capability development di Medco juga ya. Mungkin satu rekanan, satu kantor ya Pak ya ini ya. Jadi, udah saling kenal ya Pak Imam dan Pak Radit. Nah, Pak Radit ini juga luar biasa sekali ya kalau kita lihat background pendidikannya di ITB. Nah, mungkin satu kuliah juga nih ketemunya di ITB, di teknik industri, tapi ya beda jurusannya. Kemudian lanjut master Islamic Business and Finance di Paramadina, dan mungkin sekarang sedang melanjutkan lagi kuliahnya eksekutif MBA dari Jack Wells Management Institute. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja panggungnya kita serahkan kepada Pak Imam. Silahkan Pak Imam. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Luar biasa ini meskipun ada bola, tetap rame ya. Jadi, saya sama Mas Radit ini satu angkatan waktu di ITB-nya ya, cuman beda jurusan. Jadi, topiknya sih tentang human capital. Sebenarnya saya agak takut tapi melihat quest-nya ini pengalaman, terus moderatornya juga berpengalaman sama, ini pesertanya juga ada Mbak Lita, ini psikolog, Mbak Gita juga psikolog, Mbak Okti, psikolog, terus banyak ya yang berkecimpung ini. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan bisa dibantu menjawab ya. Oke, saya langsung share, share materi. Apakah sudah bisa kelihatan materinya? Ya, sudah Pak Imam. Oke, jadi topiknya kali ini tentang drive ya. Jadi, historinya itu waktu ada peda buku juga oleh Pak Otto Hantoro, itu membahas tentang take and give ya, dari Adam Grain, dia seorang psikolog juga. Terus Pak Otto itu merekomendasikan bacaan, salah satunya drive, kemudian yang lain. Terus di grup peda buku itu gimana kalau kita bahas yang tadi direkomendasikan gitu. Akhirnya, kita coba untuk mereview buku ini ya. Jadi, backgroundnya. Backgroundnya buku ini tentang human drive atau motivasi ya, tentang intrinsic, lebih ke intrinsic motivation dan self-determination theory ya. direkomendasikan oleh Pak Otto Hantoro pada saat membahas buku give and take dari Adam Grain ini. Jadi, tema tentang motivasi ini cukup menarik ya. Mungkin sudah 50 tahun dalam penelitian tentang human motivation itu dan ini sangat dipakai di, terutama oleh human capital, human resource development, kemudian capability development seperti Mas Hari atau eksekutif, bagaimana kita mentreat eksekutif gitu ya. Oke, buku ini di pengarangnya sih namanya Daniel Pink ya. Dia sebenarnya jurusan hukum, tapi dia seorang penulis sama jurnalis. Dia kalau public speaking sih bagus dia. Jadi, buku yang dia bikin ini ada empat. Ada The Scientific Circuit of Timing, Ad to Sell is Human, Drive, Volume ini sudah pernah dibahas juga sama Pak Bambang ya. Nah, dia itu meskipun bukan seorang psikolog atau orang human capital, tapi dalam membuat buku Drive ini dia mengambil referensinya dari berbagai peneliti, dari berbagai teori tentang motivation ya. Ambil semua di dalam bukunya sih sangat lengkap sekali ya. Dia mengambil teori dari awal sampai sepanjang 50 tahun penelitian tentang motivation tuh dimasukin semua di dalam bukunya itu ya, sumber-sumber referensinya itu. Berbagai teori dari teori Muslow dan sebagainya banyak ya. Nanti kita jelasin. Nah, ini pertamanya tuh dia mengambil referensi dari ini ya. Waktu awal pertama kali tuh ada seorang psikolog, Hari Harlow ini. dia tuh melakukan penelitian terhadap resource monkey. Jadi biasanya kalau di penelitian tuh pakai resource monkey gitu ya. Wanya tentu percobaan gitu ya. Dia itu ditaruh di suatu ini terus dikasih challenge gitu. Berupa apa namanya, mainan seperti ini ya. Jadi challenge-nya itu, kaitannya dibuka, rantingnya dilepas, kemudian ininya dinaikin gitu. Nah, itu mereka, para monkey-nya ini sangat asik sekali dalam memainkan ini. Dia mencoba menyelesaikan challenge ini dan akhirnya berhasil dan asik. Senang gitu. Meskipun itu tanpa dikasih reward. Jadi dia nggak pernah dikasih makan, apa dikasih pisang dan sebagainya ya. Tapi dia merasa enjoy dalam melakukan solve problem ini gitu. Nah, ini teori ini akhirnya tuh dipakai untuk pengembangan anak gitu ya. Jadi, child development dalam psikologi itu salah satunya. Kemudian, ada juga tuh tahun 71, Edward Deci. Dia melakukan penelitian juga. Dia juga profesor dalam bidang psikolog juga. Jadi, memecahkan suatu puzzle, namanya Soma Puzzle ya. Soma Puzzle seperti ini. Pertama tuh, murid-murid dikumpulkan terus suruh menyelesaikan Soma Cups ini. Kemudian, ternyata pelajar itu senang dan mereka sangat menyukai ini kan, menyelesaikannya. Kemudian, percobaan kedua. Dia coba, ini apa, menyelesaikan tapi dikasih financial reward. Kemudian, di percobaan ketiga, setelah mereka dikejanjikan dikasih financial reward apabila sudah menyelesaikan problemnya itu. Terus, setelah selesai itu boleh terserah lah mau ngapain di ruangannya itu mau berhenti atau mau diterusin gitu. Nah, kemudian dia menemukan itu dia membagi dua grup kan. Ada yang dikasih reward, ada yang enggak. Pada intinya itu yang enggak dikasih reward itu malah lebih cepat menyelesaikannya. Kemudian, setelah selesai dia coba lagi mencari yang lebih efisien lagi gitu. Terus, setelah selesai dia terus mencoba. Sementara yang dikasih reward, begitu problemnya sudah selesai, dia enggak meneruskan lagi. Udah selesai juga kan targetnya kan. Nah, jadi ternyata reward itu ada suatu ini ya, menimbulkan motivasi itu berkurang gitu. Dari penelitian Edward Deci ini ya. Kemudian dia membuat teori, membuat teori itu self-determination. Jadi, dia menyimpulkan ketika uang itu atau digunakan sebagai external reward pada beberapa activity, nah itu subjeknya akan kehilangan ketertarikan pada aktivitas tersebut gitu. Nah, reward itu memang bisa meningkatkan motivasi, cuman dia short term. Jadi, sifatnya itu seperti enggak jangka panjang gitu. Begitu udah selesai, dia udah menyelesaikan problem dikasih reward, dia enggak mencoba lagi. Tapi karena targetnya udah selesai, udah mendapatkan reward ya. Nah, jadi manusia itu sebenarnya ingin mencari suatu challenge atau kebaruan ya, dengan mengekstend atau kapabilitas dia itu mengeksplore dan belajar waktu baru itu memang suatu kebutuhan tanpa suatu external reward pun sebenarnya dia itu ada suatu internal motivation gitu ya. Nah, itu tidak ada orang yang tidak mengekspek ternyata reward itu bisa menimbulkan efek negatif. Seperti tadi itu, begitu dikasih reward, enjoyment-nya berkurang, kemudian dalam menyelesaikan puzzle-nya juga lebih lambat. Kalau yang dikasih reward, yang enggak dikasih lebih cepat, dia lebih efisien gitu. Nah, si Edward Deci ini membuat self-determination theory. Jadi, untuk memotivasi itu ada tiga. Pertama, kebutuhan akan kompetensi. Kemudian, autonomi sama relatedness. Jadi, dia manusia itu sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi dia, ingin menjadi orang yang master gitu ya, master ya. Terus menyelesaikan challenge dan sebagainya itu suatu kebutuhan. Kemudian, autonomi dia ingin diberikan suatu kebebasan untuk memilih suatu metode untuk berpikir kreatif atau lebih autonomi. Jadi, waktu metode dan lain sebagainya itu dia ingin mencoba secara autonomi tanpa diatur-atur, tanpa disuruh, tanpa dipaksa gitu ya. Kemudian, relatedness itu kebutuhan akan pertemanan, relasi sosial dengan yang lain gitu. Nah, ini si Edward Deci-nya sekarang juga masih hidup ya. Kalau kita nonton Youtubenya ini sudah agak tua sih. Jadi, dia kalau kita menggunakan self-determination theory itu, kehidupan atau pekerjaan atau aktivitas itu akan lebih kreatif. Karena kita nggak dibatasin eksternal ya. Problem solving juga akan lebih enjoy gitu. Performance ternyata meningkat. Positive emotion, jadi emosi kita lebih positif tanpa paksaan. Jadi, atas keinginan sendiri kita melakukan sesuatu dengan kesenangan, motivasi internal gitu. Mengakibatkan kita lebih baik secara psikologi maupun secara fisik-fisiknya itu baik. Karena kita melakukan sesuatu dengan pesen kita. Tidak dibatasi oleh paksaan, peraturan, dan sebagainya. Kemudian, untuk mensupport otonomi ini, misalkan kita sebagai seorang leader itu, kita mesti memberikan support otonomi dengan demokratis ya, perspektif kepada anggota. Kemudian, memberikan pilihan, memberikan aktivitas mereka untuk mengeksplorasi. Kemudian, inisiasi secara mandiri. Dan sebagainya. Menurut Edward Deci ini, kita tidak usah memotivasi, tapi kita timbulkan suatu kondisi yang membuat orang itu termotivasi oleh dirinya sendiri. Informant yang membuat dia itu termotivasi oleh dirinya sendiri. Seperti dikasih challenge, misalkan ya. Dikasih challenge untuk menyelesaikan problem. Kemudian, dikasih kebebasan dalam menentukan metode dalam mengerjakan. Terus ini menurut Jim Colleen, good to greet juga, memotivasi orang itu, menghabisin waktu kata dia kan. Orang yang betul itu dia akan termotivasi oleh diri sendiri. Jadi, kita harus memimpin dengan pertanyaan, bukan suatu jawaban. Kemudian, engage dengan dialog dan debat, bukan suatu paksaan. Kamu harus gini, harus gitu ya. Nah, terus ada nih katanya penuh, leader-leader yang zaman sekarang ini, itu menerapkan seperti itu. Seperti Satyan Adela, dia memberikan otonomi seperti Google. Google itu 20% waktu karyawan itu bebas. Dia mau melakukan apa saja, tapi dia harus mendeliver result yang bagus. Kemudian, contohnya di Liga Football Club ini, Jurgen Klopp dia katanya Manager yang paling bagus Di FIFA tahun 2019 Setelah diteliti dia Ke anggota itu menerapkan Kompetensi autonomi sama relatedness Jadi dia memberikan Kebebasan Enable others to make decisions Kemudian Dia fokus ke kompetensi Pemain ya Kemudian dia juga relation kepada Pemain itu bagus Nah ini menerapkan Jadi seperti atlet juga kan Kalau di sama coachnya tuh Mungkin dia dipaksa-paksa sedikit Tapi sebagian besar waktunya itu Dia harus berlatih dengan dirinya sendiri Jadi Sedikit waktu dengan pelatih itu Justru dia harus berlatih dengan dirinya sendiri Secara Secara mandiri Nah ini ada juga Di bukunya itu dijelaskan tentang Kendall Problem Jadi ada Namanya Karl Danker Seorang psikolog dari Jerman ya Dia tuh Coba nih dikasih Korek api Kotak sama paku Sama lilinnya Terus dikasih Dikasih challenge ke Pelajar ke mahasiswanya ya Coba kamu tempelkan lilin ini ke dinding Yang vertikal Tapi Lilinnya itu gak jatuh ke lantai Nah gimana caranya Pada percobaan pertama itu Dibikin seperti ini Jadi kotak dari Kotak dari pakunya tuh gak dipasang Kalau yang betul kan seperti ini ya Nah mereka mengira itu Bahwa kotak dalam paku ini Bukan Bukan sebagai Bahan tapi sebagai Kotaknya paku gitu loh Jadi mereka tidak menggunakan Techbox ini Percobaan dilakukan berkali-kali Berulang-ulang Selalu Gak dipakai kotaknya ini Dipakai setelah beberapa lama Setelah dia gak Gak selesai Akhirnya dipakai juga Cuman gak langsung dipakai Kotak-kotak pakunya ini ya Jadi pada saat problem itu People tidak menggunakan Box Box Paku ya Jadi dia bilang sih Functional fixedness The inability to consider an object A problem from an unusual angel Jadi Kotaknya ini kan Suatu sudut yang Tidak biasa ya Harus berpikir kreatif Menggunakan otak kanan gitu ya Dikiranya ini Sama Peserta itu Kotaknya ini bukan Sebagai bahan yang harus digunakan Ternyata bisa gitu Akhirnya yang pakai seperti ini ya Nah ini Kemudian si Sam Glukbus Tahun 62 Profesor dari Kanada Dia melakukan percobaan dua ya Jadi dia Diubah nih Pertama Kotak Sama paku Sama lilin Sama korek api Pakunya itu dikeluarin dari kotaknya Nah Kalau yang B Pakunya Tetap di dalam kotaknya Terus Kemudian dia bikin dua grup kan Grup satu dikasih bonus Uang ya Kalau Kalau sukses Menyelesaikannya Kemudian grup dua enggak Terus yang percobaan B Juga sama Nah yang Yang surprise itu Yang percobaan A Itu kan sederhana Gak memperlukan kreatifitas Itu Yang dapat Yang menang itu Yang dapat reward Tapi kalau yang B Itu perlu berpikir kreatif Harus menggunakan kotak ini Padahal Kotaknya ini kan Isinya paku Dikiranya bukan ya Itu yang menang Yang gak dapet reward Nah jadi Dia menyimpulkan Kalau yang Reward itu Akan efek Kepada simple problem Tapi kalau yang kreatif problem Dia gak Gak beri efek gitu Kontak yang suatu yang sulit Yang Itu dia Reward itu malah Negative impact ya Terus ada juga Ini banyak sih penelitian Dari Profesor ekonomis Jadi As long as The task Involve only Mechanical skill Bonus work As the work Expected Nah The higher pay The better performance But The task Ini kreatifitas Suatu yang Problemnya itu Masih belum jelas ya Itu Reward itu Malah menurunkan Performance Kata dia Ada juga di Profesor Dari Business Ethics Financial Incentive Negative impact On overall performance Nah itu Kita kan agak kaget kan Dikiranya kita Kalau kita dikasih Bonus Karyawan dikasih Bonus Terus dikasih Banyak sekali Financial reward Dia performance Meningkat Ternyata enggak Menurut dia Visionnya Nah jadi Ada algoritmi Sama juristik Untuk yang Algoritmik Itu Lebih sulit lah Kalau algoritmi Algoritmik itu ya Udah jelas ya Set Instruction Harus gini Harus gini Harus gini Sementara juristik itu Bukan algoritmik Dia memerlukan Eksperimen Dengan possibility Dengan Solusi yang Novelty More empathic Artistic Non routine Doesn't follow a path Nah itu Menurut McKinsey Katanya 30% Job itu Akan meningkat Dari algoritmik Kemudian 70% nya Akan juristik Sehingga Routine work Can be outsourced Oleh automatic Automatic jadi kayak robot Seperti apa Nah itu yang algoritmik Tapi yang Artistik Empatik Non routine Ini Enggak bisa digantikan Semakin banyak Nah External reward Nah eksternal reward Dan punishment Itu carrot and stick Yang terkenalnya Itu dapat Bekerja dengan bagus Pada algoritmik Stask Tapi Dia kalau Horistik Agak Enggak Bekerja Nah sementara Sementara job market Kedepan 70% Hristik Yang 30% Akan rutin Nah ini yang Carrot and stick Tadi Jadi Ternyata Bisa menurunkan Performance Bisa menurunkan Creativity Dan lain sebagainya Kalau kita Menggunakan External reward Nah dari buku ini Dia Membagi Tiga Motivasi 1.0 2.0 Sama 3.0 Jadi Kalau satu itu kan Biologikal Jadi kayak manusia Sebagai Makhluk hidup Yang hanya Material Mungkin makan Minum Kebutuhan Sex Dan sebagainya Terus Kalau yang Drive Yang second drive Itu berupa Reward and punishment Carrot and stick Kalau sukses Dikasih Reward Tapi kalau Berbuat kesalahan Dikasih punishment Kemudian yang ketiga itu Drive Instristic motivation Dia lebih Ke Internal motivation Jadi di bukunya ini Internal motivation itu Sebenarnya dia mengambil dari Self-determination theory Cuman yang ketiga Dia ganti Jadi autonomy Mastery Sama purpose Jadi Ada autonomy Ada mastery Ada Purpose Nanti kita jelasin Jadi yang pertama Ini yang Biological need Sudah Jelas Jadi Manusia itu Membutuhkan makan Itu secara Fisiologis Misalkan lapar Itu dia perlu makan Kemudian setelah makan Dia Buang hajat Kemudian Kalau panas Dia Reaksinya seperti apa Kalau lagi Olahraga kan Keringetan Akhirnya dia mengeluarkan Keringat Homeositas Namanya teorinya Menjaga Keseimbangan Temperatur tubuh Nah itu Secara Biologi Untuk yang Drive Satu itu Nah tapi manusia itu Memang ada Biologi Dia seperti Lapar Haus Sex Temperatur Tadi Buang hajat Tidur Istirahat Ada juga Sebagai Sosial Makhluk Sosial Ada Kebutuhan Lainnya Seperti Kebutuhan Akan achievement Affiliation Kemudian Dominasi Kemudian Kebutuhan Untuk Playing Need for fun Relaxation Dan sebagainya Kemudian Nah ini Kalau Yang di TV Itu kan ada Film 14 Peak Jadi Si orang Nepal ini Naik Gunung 14 Puncak Yang tingginya Lebih dari 8000 meter Kalau kita pikirkan Apa sih yang Motivasi dia Kenapa si orang itu Pushed toward a goal Meskipun itu beresiko Pada kehidupan dia Sampai Gak ada yang bayar juga Gak ada yang ngapain Di lokasi yang Berbahaya Nah jadi Ya mungkin Motivasi itu Sederhana Satisfaction of Conquering the world Stilespeak Jadi Ada suatu Kebutuhan Untuk Conquering Challenge Nah itu yang Mereka tuh Ingin menyelesaikan Challenge yang sulit Yang susah Nah ini Achievement motive Is it too much difficult Challenge To offer from other And to meet High standard Of excellence Jadi Sebenarnya itu Tanpa dikasih Suatu reward Manusia itu Ingin lebih Excellent lagi Ingin lebih baik lagi Ingin continuous improvement Sampai Dia mendapatkan Standar Yang lebih Bagus lagi Ini Secara internal Motivationnya Nah ini Kalau kita Lihat kan Lagi rame Jakarta Marathon Kita disuruh lari 42 kilo Full Marathon Disuruh bayar 800 ribu Ada yang di Bali Harus beli tiket Itu Gak ada yang bayar Gak ada yang ngasih Reward Tapi mereka Melakukannya dengan Internal motivation Karena Mungkin mendapatkan Velus Kesehatan Dan sebagainya Enjoy Melakukan kegiatan Seperti triathlon Lari Dan sebagainya Satu internal motivation Jadi Kalau di youtube Juga banyak sih Kalau kita Tentang motivation Itu Ada yang bilang Misconception You can motivate your employee Mereka tuh sebenarnya Sudah termotivasi Kuncinya kita Unlist their motivation Dia gitu Menciptakan informen Yang Sesuai dengan ekspektasi More about satisfying Value of the people Jadi setiap orang kan Valusnya Strengthnya Kesenderungannya kan beda Seperti extrovert Sama introvert kan Kalau extrovert Mungkin lebih senang Pergaulan Jadi mungkin dia cocok Marketing kan Kalau yang introvert Mungkin lebih senang Di dalam ya Ahli komputer Nah itu Kasih aja sesuatu yang Membuat dia Energinya disitu Itu akan Termotivasi sendiri Tanpa kita Harus kita paksa Nah kalau di Di tempat kerja Juga kan ada Tiga ya Ada kompetensi Ada passion Nama opportunity Kalau opportunity Mungkin kebutuhan Organisasi akan Akan skill kita Kalau yang passion Mungkin Lebih ke Ini Gairah kita Dalam mengerjakannya Kalau kompetensi Skill kita Apakah diperlukan Jadi yang bagus Yang sweet spot ini Berada di antara Passion Kompetensi Sama Organisasi Jadi kita bekerja Sesuai dengan Passion kita Kemudian kompetensi Dan kebutuhan Organisasi Ada ya Nah ini yang Jadi akan Karyawan tersebut Akan Terdrive sendiri Secara internal Motivationnya ya Nah ada lagi Yang terkenal itu Employee engagement Jadi Employee yang Terengage itu Akan bekerja Secara entusias Komit Di pekerjaannya Di tempatnya Dia ingin mencapai Goal dengan Keinginan Keinginan dia sendiri Secara entusias Tanpa harus Disuruh Dipaksa Atau melakukan Performance Agreement Appression Dan sebagainya Jadi ada juga Employee experience Jadi kalau Employee experience Itu Karyawannya Senang Nanti Perusahaannya Akan memberikan Opportunity Untuk dia bertumbuh Grow Nanti dia akan Lebih Engage lagi Karena pengalaman Yang menyenangkan Bekerja di suatu perusahaan Nah ini Sebenarnya Tidak hanya Di tempat kerja Jadi untuk Pelajar Untuk anak kita Itu Kita harus bisa Mekultivate Intrising Pelajar yang Ini menurut Apa di Youtube ini ya Jadi Profesor psikologi Juga itu Dia di sekolahnya itu Menerapkan Project Based Learning Jadi Pelajar yang berdasarkan Project Kemudian Disuruh Mengerjakan Problem Secara bersama Dikasih Kesempatan Untuk Menyelesaikan Problem yang Susah Terus Selesaikannya Menyelesaikannya itu Dengan bekerja sama Working together Kemudian Yang membutuhkan Preserveran Dikasih Sesuatu yang sulit Supaya dia Mempelajari Failure juga Jadi Dikasih Kesempatan Untuk dia Berbuat salah Experience Failure Dia akan Putus asa Dikasih Experience Nanti dia Bagaimana dia bisa Bangkit kembali Dari failure tersebut Kemudian Dia mencoba Sesuatu yang baru lagi Discovery lagi Nah itu Satu-satu sikel Dari Project PES ini Jadi Benar-benar Pengalaman Experiencial Learning Ya mungkin ya Methodnya Ternyata dia Di kelasnya itu Dia seorang Profesor Tapi jadi Guru juga Di sekolah Di Daerah mana Di sini Hasilnya bagus Kata dia Murid-muridnya itu Internal motivation Senang Belajarnya Terus Menyelesaikan problem Teamworknya bagus Itu menurut dia Ini bagus sih Kalau kita di Google Itu banyak ya Bagaimana kita Memotivasi anak Kita banyaknya sih Kita harus membangkitkan Internal motivation Jangan kita External Nah itu Gimana cara Membangkitkannya Terus yang ketiga Nah ini yang menurut Di buku ini adalah Yang baru Akanlah Autonomy Master Yama Purpose Jadi kalau Autonomy itu Misalkan nih Result Only Work environment Jadi Management itu Pokoknya bebas Yang penting Hasilnya Bagus Tidak perlu masuk kantor Dan sebagainya Seperti di Netflix itu ya Terus Dikasih kebebasan Bagaimana dia melakukan Tasknya Waktunya juga Yang penting Kerjaan beres Misalkan kerja di rumah Atau flexible time ya Tekniknya juga Tidak perlu kita Suruh-suruh Biar dia Explorasi Kemudian Timnya Seperti apa Jadi Di salah satu Perusahaan Namanya Altasian itu Dia coba FitXD Jadi satu hari Gak ada Disuruh Sama perusahaan Pokoknya dia Bikin suatu Proyek sendiri Nanti dia Besoknya dia Presentasiin Harus di deliver Dalam satu malam Makanya namanya FitXD Ternyata Bagus Hasilnya Senang Engagement Di perusahaan Semakin besar Dengan dikasih Kebebasan Satu hari Dalam satu bulan Satu hari Bebas Mengapain aja Terus di Google Ternyata juga 20% Waktu Dari Karyawan Boleh melakukan Proyek yang dia Sukai Yang dia Tertarik Ternyata 50% Dari produknya Google Itu Dihasilkan Dari 20% Waktu Yang Tanpa Disuruh Tadi Jadi Impactnya Malah besar Tanpa kita Suruh-suruh Di Netflix Juga Ada Freedom With Transpensibility Jadi Ya Kayak Di Netflix Kan ada Kayak Cuti Misalkan Itu Bebas Yang Bikin Expand Report Juga Gak Perlu Jadi Seperti Rule of Rule Aturan Tanpa Aturan Netflix Sebagus Hasilnya Tune Offen Berkurang Performance Meningkat Nah Kalau yang Kedua Setelah Kita Memberikan Autonomi Kita Membuat Orang Tersebut Mastery Jadi Usahakan Orang Tersebut Menjadi Seorang Expert Yang sesuai Keinginan Dia Misalkan Dia Menjadi Engineer Kita Kasih Opportunity Dia Untuk Job Assignment Melakukan Projek-projek Yang Menurut Dia Challenging Jadi Mastery Ada Tiga Menurut Buku Ini Jadi Mastery As a Mindset Mastery As a Pen Kemudian Asim Jadi Yang Mindset Menurut Carol Dreweck Jadi Manusia Itu Bisa Bertumbuh Dan Berkembang Jadi Mastery Itu Bisa Kita Mau Jadi Ahli Dalam Apa Asal Kita Mau Belajar Dan Terus Berusaha Mastery Itu Sesuatu Yang Membutuhkan Pain Mungkin Sesuatu Yang mudah Pasti Ada Kesulitan Ada Perseverance Passion Long term Cuma 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 Kalau Orang Udah Internal Motivation Meskipun Itu Pain Dia Nggak Merasa Itu Suatu Pain Tapi Dia Melakukan Sebagai Enjoy Kemudian Mastery Asim Jadi Ada Satu Yang Lebih Tinggi Lagi Terus Meskipun Kita Udah Mastery Pasti Ada Lagi Yang Kita Pelajarin Jadi Menurut Profesor Anderson Ini Untuk Mencapai Mastery Kita Harus Practice Kemudian Repeat it Mencari Feedback Critical Feedback Fokus Terhadap Apa Yang Perlu Kita Tingkatkan Yang Perlu Kita Perlu Bantuan Kemudian Kita Harus Mempersiapkan Mental Kita Karena Prosesnya Itu Akan Exhausting Baik Mental Maupun Fisik Untuk Mencapai Suatu Mastery Itu Jalan Yang Mudah Tapi Jalan Yang Susah Tapi Kalau Bisa Menyiapkan Mentalnya Kita Akan Nggak Mudah Menyerah Kemudian Nah Kalau Di Tempat Kerja Itu Ada Namanya 70 20 10 Ternyata Untuk Mencapai Mastery Itu 70% Learning By Doing Dengan Melakukan Challenging Project Assignment Suatu Yang Sulit Kita Melakukan Pekerjaan Bekerjaan Itu Belajar Dari Pekerjaan Learning By Doing 70% Yang 20% Itu Dari Mentoring Dari Feedback Dari Belajar Dari Senior Lebih Ke Coaching Coaching Kemudian Yang 10% Kita Kuliah Kita Training Classroom Itu Cuma 10% Pengaruh Itu 70% Learning By Doing Eksekusi Project 20% Coaching Jadi Sebenarnya Kalau Kita Ingin Meningkatkan Internal Motivation Di Perusahaan Kita Kasih Aja Karyawan Challenging Project Assignment Suruh Ngerjain Yang Susah Dia Akan Senang Kemudian Kita Kasih Coaching Kalau Training 10% Nah Itu Kita Berikan Growth Jadi Biar Dia Bertumbuh Nanti Dia Akan Termotivasi Kalau Dia Termotivasi Perfungsan Perusahaan Juga Akan Meningkat Dengan Dia Mencapai Mastery Itu Pasti Dia Akan Menyelesaikan Project 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 Itu Diperlukan Oleh Perusahaan Menurut Gallup Survey Juga Kalau Kita Perusahaan Meng-encourage Employee Development Itu Akan Meningkatkan Engagement Jadi Caranya Perusahaan Dengan Memberikan Growth Kepada Karyawan Sebagai K-faktornya Nanti Dia Kita Kasih Kesempatan Untuk Dia Berkembang Dan Bertumbuh Maka Perusahaan Juga Akan Mendapat Impact Jangan Dia Menjadi Lebih Termotivasi Karena Kalau Kadang-kadang Pekerjaan Itu Ada Boring Ada Challenging Ada Anciety Sebenarnya Yang Paling Pas Itu Kalau Yang Jangan Sampai Karyawan Boring Tapi Kasih Challenge Jangan Sampai Dia Cemas Tengah Tengah Jadi Nah Untuk Mencapai Mastery Itu Dimulai Dari Flow Flow Itu Ada Menurut Being Profesional Doing Things You Love To Do On The Day You Don't Feel Like Doing Them Jadi Meskipun Berat Sulit Kita Nggak Merasakannya Karena Kita Senang Ngelaukannya Flow Namanya Moment Of Flow Itu Ada Penelitiannya Profesor Mihaly Ini Seorang Psikolog Meneliti Tentang Flow Jadi Orang Yang Flow Itu Dia Being Immerse Di Pekerjaannya Itu Senang Enjoy Apa Namanya Malah The best Moment Itu Bukan Dari Sesuatu Yang Pasif Atau Relax Tapi Sesuatu Yang Menyelesaikan Problem Yang Sulit Tadi Justru Itu The best Moment Bagi Orang Itu Sebenarnya Jadi Kalau Kita Kasih Challenge Yang Berat Berat Sebenarnya Senang Orang Itu Nah Ini Kalau Dari Bukunya Ini Kita Jangan Sampai Kalau Boredom Kan Bosen Kalau Terlalu Berat Challenge Saya Cemas Kita Kasih Yang Optimal Terus Ada Juga Tom Seyer Efek Ini Kayak Komik Di Amerika Kayaknya Jadi Tom Seyer Ini Melakukan Sesuatu Dengan Enjoy Playful Dia Termotivasi Melakukan Sesuatu Nipis Filosof Ini Jadi Ada Pasar Ikan Di Amerika Juga Di Pasarnya Antara Pelayanya Saling Lempar Ikan Itu Menarik Perhatian Orang Yang Di Pasar Jadi Pada Beli Kesini Karena Energy Energy Pelayanya Energy Enjoy Energy Playful Terus Dia Akhirnya Dari Pengalaman Dia Bikin Buku Fisch Filosofy Ini Bider Make Their Day Ini Ada Bukunya Juga Kalau Mau Dibadah Buku Jadi Bagaimana Menciptakan Suasana Pekerjaan Yang Ini Paling Sukses Dia Jual Ikannya Di Pasar Ikan Ini Ada Juga Open Source Satu Linux Jadi Seorang Profesor Juga MBA Dia Spesialisasi Teknologi Management Innovation Digital Transformation Men Survei 684 Source Developer Kemudian Kenapa Mereka Melakukan Project Ini Padahal Nggak Dibayar Kalau Open Source Gratis Di Share Ternyata Mereka Enjoy Berdasarkan Insight Motivation Kreatif Fit Melakukan Pekerjaan Dengan Kreatif Seperti Di Acara Berda Buku Ini Juga Jadi Melakukan Sharing Membaca Buku Dari Internal Motivation Yang Ketiga Purpose Jadi Melakukan Sesuatu Yang Valuable Untuk Melakukan Kontribusi Kepada Associated To Make Better Place Jadi Kalau Dengan Purpose Visinya Lebih Luas Kayak Kemarin Pak Bunturo Kemarin Dia Membuat Tempat Tidur Di Rumah Sakit Visinya Bukan Hanya Itu Tapi Dia Sebagai Mengubah Indonesia Menjadi Negara Industri Sebagai Role Model Ada Purpose Yang Lebih Besar Beyond Dari Membuat Orang Lebih Termotivasi Lagi Kalau Dia Memiliki Suatu Purpose Yang Lebih Besar Jadi Kadang-kadang Kita Beli Bunga Terus Kita Kasih Ke Orang Seneng Jadi Ada Suatu Tujuan Bukan Kita Daripada Kita Beli Untuk Diri Kita Sendiri Malah Kita Memberikan Ke Orang Istri Kita Mendonasikan Ke Social Institution Itu Ada Tujuan Nah Ini Contohnya Waktu Microsoft Itu Kan Mau Bikin Encyclopedia Namanya Encarta Katanya Dia Menghire Engineer Banyak Ada Ahli Komputer Semua Tapi Kalah Wikipedia Padahal Wikipedia Orang Mengupdate Tidak Dibayar Dia Cuman Update Disitu Pengetahuan Nambah Tapi Lebih Bagus Wikipedia Ini Lebih Booming Padahal Tidak Ada Yang Bayar Sementara Kalau Encarta Ini Sudah Membayar Berbagai Ada Juga Blood Donation Jadi Orang Donor Darah Itu Dia Malah Kalau Dibayar Malah Tidak Ada Yang Mau Jadi Pernah Penelitian Bagaimana Kalau Orang Donor Darah Kita Kasih Bayaran Ternyata Tidak Mau Dia Jadi Malah Tidak Mau Donor Darah Justru Dia Menolong Darah Karena Suatu Yang Purpose Untuk Menolong Orang Sebagainya Ini Dipakai Juga Di Apa Namanya Dengan Metode Seperti Ini Dia Menjual Sepatu Nanti Dikasih Cerita Berdonation Kepada Yang Membutuhkan Nanti Ternyata Lebih Laku Dia Menjualnya Nah Terus Ada Juga Douglas Murray Dia Seorang Professor Management Dia Membagi Karyawan Ada Dua Teori X Sama Teori Y Kalau Teori X Ini Lebih Ke External Asumsinya Bahwa Karyawan Itu Tidak Suka Kerja Mereka Males Tidak Menyukai Responsibility Dan Contability Kemudian Harus Dipaksa Yang Kedua Itu Karyawan Itu Sebenarnya Mereka Kreatif Mencari Responsibility Dan XSS Direction Menurut McGregor Ini Yang Paling Rewarding Menurut Karyawan Sebenarnya Dia Ketika Dia Yang Teori Ini Yang Internal Motivation Yang Lebih Ke Self Aktualisasi Diri Jadi Sebenarnya Dia Ngambilnya Dari Muslo Teori Muslo Itu Kebutuhan Manusia Yang Paling Tinggi Self Actualization Jadi Yang Pertama Yang Biologi Tadi Psikologi Nidhanger Makan Minum Kemudian Safety Belonging Kepercayaan Diri Kognitif Yang Yang Paling Bagus Yang Self Actualization Jadi Kalau Orang Yang Sudah Self Actualization Itu Ini Cirinya Ya Apa Orangnya Kreatif Itulah Apa Tanpa Perlu Riwat Dari External Dia Sudah Melakukannya Secara Senang Nah Ini Contohnya Katanya Yang Albert Einstein Sama Ini Siapa Si Eleanor Roosevelt Sudah Mencapai Self Actualization Kalau Menurut Teorinya Mas Lo Ini Intrinsic Life Goal Seperti Finansial Kalau Yang Yang Intrinsic Personal Growth Community Jadi Ternyata Happiness Itu Tidak Dipengaruhi Oleh External Extrinsic Life Goal Ini Lebih Banyak Jadi Seperti Penghasilan Gaji Itu Uncorrelated With happiness Kalau Menurut Penelitian Psikologi Jadi Tidak Ada Korelasinya Tapi Lebih Ke Ini Seperti Kesehatan Good Relationship Religius Kemudian Apa Namanya Happiness Dengan Pernikahan Work Satisfaction Personality Sama Genetik Ada Orang Yang Gen Yang Orang Yang Happy Jadi Kesimpulannya Itu Karya-karya Terbaik Biasanya Termotivasi Dari Dorongan Internal Bukan Eksternal Seperti Dibentuk Riwat Kemudian Siswa Atau Pelajar Yang Belajar Bukan Karena Disuruh Gurunya Tapi Karena Dorongan Ingin Belajar Itu Lebih Bagus Dia Lebih Mengerti Kenolek Dan Keahlian Lebih Bagus Kadang-kadang Di Tempat Saya Teknik Fisika Disuruh Belajarnya Fisika Tapi Dia Punya Intrinsic Motivation Dia Belajar IT Itu Malah Jago Karena Dia Belajarnya Sendiri Dari Internal Motivasi Malah Berkarir Di Bidang IT Jadi Team Lead Jadi Engineering Manager Dalam Bidang IT Padahal Dia Di Guliah Nggak Pernah Belajar IT Cuman Dibelajarin Fisika Itu Salah Satu Contohnya Berasal Internal Motivation Nah Begitu Karyawan Yang Berdasarkan Internal Motivation Akan Bekerja Lebih Bersemangat Dan Menghasilkan Performance Yang Lebih Baik Agar Kita Dapat Menumbuhkan Internal Motivation Benarnya Tanpa Perlu Kita Memotivasi Tapi Dengan Memberikan Informan Yang Otonomi Dia Berikan Dia Kesempatan Untuk Bertumbuh Untuk Mencapai Master Kemudian Supaya Melakukan Pekerjaan Dengan Purpose Seperti Kalau Dalam Agama Ikhlas Bekerja Ikhlas Dan Sebagainya Nah Itu Seperti Itu Maaf Kelamaan Kelamaan Mbak Ina Aman Pak Imam Ini Setengah Jang Tapi Husyu Banget Kita Dengerin Nanti Sama Pak Mas Radit Secara Pengalaman Kalau saya kan Teorinya Dari Buku Ini Sepertinya Bapak Dan Ibu Yang Lain Hening Tapi Sudah Mulai Memunculkan Intrisik Motivation Untuk Bertanya Pak Imam Jadi Jangan Khawatir Nanti Biasanya Pertanyaan Tiba-tiba Membludak Bapak Ibu Yang Mau Tanya Boleh Langsung Typing Di chat Dulu Sambil Kita Coba Dengarkan Sharing Dari Pak Radit Selanjutnya Tadi Sudah Paparan Bukunya Atau Review-nya Sudah Disampaikan Oleh Pak Imam Selanjutnya Kita Coba Dengarkan Dulu Sharing Dari Pak Radit Silahkan Kalau Saya Contemplating Kediri Saya Sendiri Kemudian Ke Lingkungan Dimana Saya Biasa Bekerja Atau Lingkungan Mungkin Teman-teman Biasa Bekerja Memang Kalau Kita Amati Betul-betul Memang Tidak Terpungkiri Bahwa Intrinsic Motivation Itu Jauh Lebih Memberi Impact Yang Besar Gak Cuma Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Untuk Organisasi Jadi Makanya Sekarang Kalau Misalnya Bicara Teori Teori Yang Teori Performance Yang Yang Jadi Ultimate Filosofinya Sebenarnya Adalah Gimana Caranya Mengalign Personal Purpose Dengan Organisational Purpose Jadi Kita Bekerja Di Organisasi Itu Misi Pribadi Kita Dan Misi Pribadi Organisasi Itu Mesti Align Align Ini Kalau Menurut saya Align Itu Bukan Berarti Halu Sama Persis Tapi Kita Secara Individu Punya Personal Mission Itu Bisa Fit Kedalam Greater Mission Yang Lebih Besar Yang Dituju Oleh Organisasi Jadi Jadi For Example Bisa Saya Misalnya Saya Sama Mas Imam Itu Di Oil and Gas Company Kalau Oil and Gas Company Punya Mision Misalnya Meng Extract Resources Dengan Cara Yang Bersih Yang Baik Sehingga Bisa Contribute Terhadap Pertumbuhan Company Misalnya For Example Misalnya 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 Bisa Jadi Bukan Itu Misalnya 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 Adalah Saya Senang Bisa Bantu Develop Teman-teman Bisa Bantu Develop Orang-orang Sehingga Rol Di Capability Development Itu Fit Dengan Kesenangan Saya Dengan Misi Pribadi Saya Yang Pengen Orang-orang Pinter Dan Saya Bisa Mengerjakan Peran Ini Di Dalam Setting Perusahaan Tempat Saya Bekerja Yang Perusahaan Punya Mision Yang Gak Sama Misinya Dengan Pribadi Saya Tapi Mision Kita Online Itu Yang Memunculkan Efek Multiplayer Efek Atas Performa Suatu Organisasi Contemplation Ini Agar Kita Fokus Di Intrinsic Motivation Kedalam Setting Organisasi Tempat Kita Berkiprah Saat Ini Karena Apa Apa ya Challengenya Besar Challengenya Besar Itu Tanpa Kita Sadari Sebetulnya Dari Semenjak Kita Kecil Sampai Kita Dewasa Disetting Sekolahan Kampus Disetting Disetting Perusahaan Organisasi Kita Bekerja Itu Yang Lebih Yang Lebih Populer Yang Lebih Mature Duluan Itu Adalah Konsepsi Yang Itu Tadi Yang Bukan Intrinsic Motivation Tapi Yang Extrinsic Motivation Jadi Makanya Yang Bisa Kita Lakukan Selama Ini Kita Coba Meng Immerse Filosofi Intrinsic Motivation Ini Kedalam Apa Yang Sudah Ada Setup Di Organisasi Hari Ini Jarang Ada Organisasi Yang Betul Full Bukan Atau Majority Memanfaatkan Filosofi Dari Intrinsic Motivation Ini Untuk Mendolong Growth Lebih Banyak Pake External Motivation Terus Di Combine Dengan Intrinsic Motivation Karena Kalau Kita Full Menerapkan Intrinsic Motivation Ini Sebagai Drive Untuk Menumbuh Kembangkan Organisasi Itu Bisa Jadi Pendekatan Yang Harus Kita Lakukan Dalam Menata Ulang Ekosistem Organisasi Itu Agak Revolusioner Pendekatannya Enggak Bisa Harus Sangat Jauh Berbeda Jadi Cara Kita Memilih Seorang Pemimpin Cara Kita Memilih Orang Orang Untuk Masuk Di Organisasi Terus Filosofi Kita Dalam Mendevelop Orang Itu Terus Cara Kita Untuk Menata Organisasi Penataan-penataan Organisasi Itu Sangat Jauh Berbeda Jadi Unsur-unsur Otonomi Itu Akan Jauh Lebih Terasa Dibanding Dengan Unsur Kontrol Terus Maturity Dari Orang Yang Masuk Di Organisasi Juga Akan Jadi Sangat Jauh Berbeda Dengan Yang Ada Hari Ini Nah Itu Challenge Menurut Saya Itu Challenge Yang Mengasihkan Dan Memberi Inspirasi Bagi Kita Semua Paling Gak Dua Kontemplasi Itu Mbak Ina Saya Mengomentari Bukunya Pak Daniel Yang Udah Dikupas Dengan Sangat Cantik Oleh Mas Imam Itu Mbak Ina Baik Siap Terima Kasih Banyak Pak Radit Bukunya Dikupas Dengan Sangat Cantik Pak Imam Luar Biasa Sekali Tadi Saya Gak Penasaran Itu Semua Nama Yang Dikeluarkan Banyak Sampai Penelitian Penelitian Terus Muncul Semua Itu Memang Nama Itu Memang Ada Di Dalam Buku Semua Atau Bapak Ada Intrinsic Motivation Untuk Mencari Cari Lagi Dari Sumber Sumber Di Bukan Psikolog Dia Bukan Orang HR Dia Jurusan Hukum Jurnalis Cuma Dia Mengutip Dari Pendapat Peneliti Pendapat Ahli Ahli Semua Dimasukin Semua Di Banyak Yang Saya Masukkan Karena Gak Cukup Jadi Cuma Sebagian Siap Terima Kasih Pak Imam Jadi Itu Baru Sebagian Bikin Penasaran Untuk Baca Sendiri Lebih Asik Nantinya Setelah Dengar Review Abis itu Pada tertarik Untuk Baca Bukunya Langsung Wah Ini Sudah Ada Pendapat Ini Nanti Bisa Kita Set Di Google Nama Ini Penelitian Dalam Bidang Apa Itu Lebih Lengkap Lagi Silahkan Lanjut Siapa Imam Ini Sudah Ada Pak Chandra Yang Sudah Angkat Tangan Dari Tadi Belum Turun Turun Kasian Pak Coba Udah Pegel Belum Ya Pak Chandra Ya Udah Diturunin Oh Udah Diturunin Udah 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 Cukup Pegel Ya Pak Silahkan Pak Chandra Ya Makasih Mas Imam Untuk Review Bukunya Penasaran Jadi kan Tadi ada Isilah yang Motivation 1.0 2.0 3.0 Terus tadi Mas Radit Juga cerita Tentang Bagaimana Majority Orang Untuk Intrinsic Motivation Nah Dini Tanyanya Apakah Sebenarnya Ide Apakah Idealnya Semua orang Bisa Kita Tarik Ke Motivation 3.0 Atau Intrinsic Motivation Atau Emang ada Orang yang Mentoknya itu Di 2.0 Aja Bahkan Di 1.0 Aja Itu Satu Terus Yang kedua Mungkin Pengen Nanya Juga Karena kan Di Kantor Saya Banyak Ngurusnya Terkait Sales Jadi Pengen Nanya Kalau Untuk Sales Mungkin Gak Kita Membuat Porsi Intrinsic Motivation Itu Lebih Besar Daripada Extrinsic Motivation Karena Biasanya Identiknya Gajinya Pas-pasan Komisinya Digedain Itu Itu Pertanyaannya Terima kasih Ya Ini Pertanyaannya Sulit Jadi Memang Benar Juga Jadi Gak Bisa Diterapkan Di Semua Bidang Kalau Di Bukunya Tadi Ada Yang Membutuhkan Kreativitas Yang Membutuhkan Problem Yang Sulit Suatu Yang Perlu Intens Untuk Menyelesaikannya Ada Pain Gitu Ya Tapi Dia Enjoy Gitu Nah Itu Mungkin Applicable Cuman Kalau Yang Simple Kayak Mechanical Atau Kayak Di Yang Sifatnya SOP Standard Operating Prosednya Udah Ada Misalkan Yang Jaga Pintu Toll Kalau Dulu Atau Yang Udah Jelas Ini Harus Ngapain 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 Nah Itu Gak Pengaruh Karena Itu Gak Perlu Mikir Jadi Tinggal Melakukan Eksekusi Nanti Dikasih Riwat Tapi Kalau Sesuatu Yang Problemnya Itu Mungkin Perlu Kreativitas Perlu Challenge Perlu Apa Kadang-kadang Itu Financial Riwat Malah Menurunkan Ini Menurunkan Performance Jadi Begitu Udah Dikasih Riwat Dia Berhenti Tidak Toh Udah Target Dia Untuk Mendapatkan Riwat Udah Selesai Seperti Di percobaan Tadi Kalau Yang Dikasih Puzzle Terus Dikasih Ini Percobaannya Berkali-kali Di orang Yang Banyak Selalu Hasilnya Sama Yang Dikasih Financial Riwat Itu Berhenti Dia Tidak Meneruskan Problem Solving Tidak Mencari Improvement Lagi Tidak Mencari Sesuatu Yang Lebih Efisien Lagi Udah Selesai Dia Udah Mendapatkan Riwat Tapi Kalau Yang Internal Terus Dia Berusaha Sampai Tapi Untuk Mencapai Mastery Sebenarnya Sebenarnya Kalau Saya Pikir External Riwat Tetap Perlu Tapi Tidak Sampai Tinggi Tinggi Yang Cukup Standar Pasar Tapi Untuk Meningkatkan Performance Lagi Kurang Efektif Juga Kalau Dikasih Riwat Dalam Bentuk Uang Justru Kita Mencourage Dia Untuk Mencapai Mastery Yang Diinginkan Misalkan Dia Ingin Menjadi Engineer Atau Ahli Atau Posisi Apa Nanti Kita Kasih Informan Supaya Dia Mencapai Mastery Yang Dia Inginkan Itu Otomatis Dia akan Semangat Senang Dan Kalau Dia Mastery Ahli Kan Perusahaan Senang Nanti Hasil Projek Projek Yang Dia Eksekusi Bagus Kalau Yang Sales Agak Sulit Juga Kalau Sales Kayaknya Biasanya Kalau Sales Bentuk Riwat Bentuknya Biasanya Mungkin Pak Gatot Ada Jawaban Pak Yang Pengalaman Sedikit Mas Chandra Saya Terus Terang Hidup dan Besarnya Sebagian besar Di dunia Hulu Migas Jadi Salesnya Bukan Sales Yang Mas Chandra Tapi 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 Penjelasan Penjelasan Mas Imam Sama Bukunya Pak Daniel Ini Bisa Kasih Inspirasi Buat Mas Chandra Kalau Misalnya Bisa Agak Create Experiment Di tempat Mas Chandra Pakai Eksperimen Yang Persis Kayak Pendekatannya Tadi Si Profesor Siapa Tadi Aspek External Motivation Kita Kita Ubah Outcome Itu Ada Yang Berbeda Nggak Nanti Saya Membanyakan Mestinya Di tempat Mas Chandra Ada Orang Yang Memang Kalau Kita Ngobrol Dari Hati Ke Hati Dengan Teman-teman Ini Kita Tahu Bahwa Mungkin Sales Is A Hobi Rather Than Sales Is Some Way To Make Money Dan Biasanya Kalau Dia Hobi Itu Intrinsic Motivation Kepuasan Batin Itu Bukan Ada Di Uang Tapi Lebih Di Pencapaian Oh Mungkin Saya Bantu Dia Dengan Saya Jual Ini Atau Puas Aja Bahwa Jualan Saya Bisa Ada Beli Gitu Ya Nah Itu Kalau Di Desain Eksperimen Kayak Gitu Mas Chandra Mungkin Bisa Ketemu Hasil Menarik Mas Dan Mas Chandra Akan Tahu Siapa Orang Yang Benar-benar Bisa Jadi Backbone Company Mungkin 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 Bisa Bisa Menarik Itu Tambahan Dari Saya Ya Mungkin Karena Saya Dipanggil Sama Mas Imam Sedikit Aja Karena Saya Juga Pernah Jadi Sales Di Awal-awal Karir Gitu Ya Dan Memang Waktu Itu Saya Tidak Ada Istilahnya Gini Di Metrodata Dulu Tahun 85 Jadi Gaji Masih 350 Ribu Itu Sudah Gede Banget Dulu Sudah Cukup Terus Kemudian Dikasih Kita Allowance Supaya Kita Jalan-jalan Kemana-mana Allowance Bensin 150 Ribu Jadi Total Take Home Pay 500 Ribu Gitu Ya Nah Memang Secara Bonus Kita Gak pernah Diming-imingi Mas Sandra Ini Karena Saya Jualannya Dulu Produknya Computer Weng Weng Computer Sekarang Udah Gak ada Tapi Kita Ini Semuanya Baik Sistem Engineer Maupun Sales Saya Di Sales Itu Dibekali Dengan Canggihnya Produk Weng Bahkan Lebih Canggih Daripada IBM Sistem 36 Waktu Itu Masih Jamannya Mainframe Dan Kami Ini Jualan Dengan Apa Istilahnya Semangat Itu Bahkan Dari Mereka Gak Pernah Ngomongin Kalau Dulu Yang Paling Besar Market Nya Sama Government Yaitu Paling Besar Yang Saya Di Industri Maksudnya Manufacturing Itu Agak Kecil Dan Potential Banyak Tapi Kepuasan Teman-teman Itu Bukan Melihat Dari Bonus Ternyata Justru The Way Petrodata Itu Tren Us About Weng Product Dan Kami Ini Benar-benar Sangat Antusias Terhadap Weng Product Itu Sehingga Kemana-mana Yang Diomongin Weng Terus Kita Bahkan Ada Target Target Cuman Begitu Target Itu Dapat Ya Dapat Bonus Cuman Bonus Itu Bukan Berdasarkan Ini Komposisi Yang Tadi Mas Chandra Sampaikan Mayoritas Bonus Yang Lainnya Atau Komisi Gajinya Kecil Kalau Ini Hampir Bisa Dipastiin Semua Fresh Graduate Gajinya 350 Ribu Saat Itu Jadi Ini Mungkin The way Different Way To Appreciate Sales Itu Aja Mas Imam Yang Bisa Saya Bantu Ini Berbagi Pengalaman Aja Karena Bro Chandra Ini Juga Di Bidang Information Technology Mungkin Ada Agak Relate Kalau Saya Lebih ke Jualan Box Waktu Itu Jualan Komputer Bukan Jualan Sistemnya Tapi Komputernya Demikian Tambahan Saya Silahkan Saya Kembalikan Mbak Inna Terima kasih Banyak Pak Gatot Tambahannya Mungkin Mau Ditambahi Lagi Pak Chandra Silahkan Ya Makasih Jawabannya Pak Gatot Mas Mas Ini Masih Penasaran Sama Pertanyaan Yang Pertama Sebenarnya Ada Gak Orang Yang Memontok Motivasinya Satu Tic 0 Tic 0 Mau Dikasih Environment Gimana Yang Memontok Di Sana Ini Sebenarnya Ini Sebenarnya Manusia Itu Terus Kan Ada Hirarki Kalau Di Muslo Tadi Kebutuhan Biologi Dulu Dari Makan Minum Seks Tapi Manusia Itu Ada Jiwanya Juga Dia Kebutuhan Untuk Ya Mungkin Relationship Atau Kebutuhan Keamanan Safety Terus Kebutuhan Untuk Self Aktualisasi Diri Dia Akan Terus Meningkat Ke Atas Kalau Yang Bagus Itu Semakin Self Aktualisasi Kalau Di Bukunya Yang Kemarin Authentic Happiness Itu Kalau Yang Lebih Happy Itu Akan Lebih Ke Internal Jadi Tanpa External Reward Cuman Mungkin Bertahap Jadi Emang Ada Yang Berkutat Di Biologi Memang Dia Survival Jadinya Emang Kebutuhan Dia Pada Saat Itu Masih Seputar Bertahan Hidup Tapi Kalau Yang Lebih Meningkat Lagi Mungkin Dia Tidak Sekedar Biologi Tapi Meningkat Lagi Lebih Kebutuhan Untuk Memberi Kebutuhan Sosial Seperti itu Mbak Ina Mungkin Bisa Bantu Sebagai Human Capital Export Jadi Gak enak Kalau Dibilang Expert Ini Expert Ini Pandangan Pribadi Pak Candra Mungkin Menambahkan Sedikit Kalau Misalnya Tadi Dikatakan Stuck Di Motivasi Dua Kalau Yang Sepemikiran Saya Mungkin Ini Bergerak Sifatnya Jadi Ada kalanya Dia Fokusnya Ke Motivasi Satu Karena Mungkin Situasinya Mendukung Untuk Menumbuhkan Motivasi Satu Terus Ada kalanya Juga Dia Naik Tapi Naik Kedua Bisa Naik Ketiga Tapi Bisa Kedua Lagi Jadi Bukan Bertingkat Kalau Satu Sudah Lewat Terus Tiga Tapi Ada Kalanya Dia Balik Lagi Motivasinya Lebih Ke Yang Satu Yang Yang Dua Yang Tiga Tergantung Dengan Situasi Atau Banyak Psikolog Ini Mungkin Langsung Panggil Bantuan Atau Mungkin Ada Yang Menambahkan Pak Radit Atau Tadi Ada Siapa Oh Ya Boleh Silahkan Pak Radit Jadi Saya Kalau Teori Maslow Itu Kan Seolah Harus Bertahap Fisiologis Dulu Terus Kemudian Setelah Terpenuhi Baru Naik Tapi Saya Terserang Saya Saya Nggak Saya Nggak Percaya Dengan Cara Baca Yang Kayak Dimeyakini Bahwa Sebenernya Paralel Antara Fisiologis Terus Apalagi Sampai Akhirnya Aktualisasi Jadi Kalau Pertanyaannya Bisa Nggak Bergeser Dari Yang Tadi Dari Yang 1.0 2.0 3.0 Saya Ini Mendukung Stepon Mbak Inah Bahwa Memang Tergantung Dari Situasi Di Mana Orang Itu Berada Jadi Kalau Kita Berpikir Positif Gitu Ya Sebetulnya Anytime Anywhere Orang Itu Selalu Bisa Kita Cari Aspek Aspek Intrinsic Motivation Tinggal Gimana Environment Yang Bisa Meng Intrinsic Motivation Itu Bisa Lebih Tumbuh Buat Orangnya Dan Inilah Challenge Utama Bagi Kita Sebetulnya To 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 Realistic Itu Challenge Yang Menantang Menunggu Intrinsic Motivation Setup Organisasi Yang Ada Di Kita Hari Ini Di Di Mana Kita Berada Saat Ini Karena Kalau Itu Bukan Challenge Semua Orang Sudah Selalu Intrinsic Motivation Muncul But The Fact Bahwa Intrinsic Motivation Itu Jadi Bahasan Jadi Apa Namanya Sesuatu Yang Ingin Didalami Ya Karena Situasi Kita Menantang Supaya Itu Bisa Muncul Nah Itu Yang Butuh Nanti Kreatifitas Kita Semua Including Mas Chandra Yang Kalau Jadi Punggawa Di Situ Mudah-mudahan Menjawab Ya Pak Chandra Terima kasih Baik Terima kasih Pak Chandra Ini Izin Saya Bacakan Duli Yang Di Chat Pak Bun Udah Angkat Tangan Dari Tadi Mudah-mudahan Masih Tahan Ya Pak Sebelum Pegel Satu Pertanyaan Dulu Dari Kolom Chat Dari Pak Anang Muftiyadi Bagaimana Kira-kira Proses Membangun Transisi Dari Motivasi Eksternal Menjadi Motivasi Internal Adakah Tipologi Orang Atau Karyawan Yang Penting Untuk Diperhatikan Atau Sifatnya Akan Selalu Berlaku General Nah Waduh Langsung Di-share Screen Sama Pak Gatot Pertanyaannya Terima kasih Pak Gatot Monggo silahkan Pak Imam Atau Pak Radit Mungkin Mau memberikan Tanggapan Atau yang lain Juga Diperbolehkan Oke Saya sedikit Aja Jadi Kalau Menurut Bukunya Sama Presentasinya Edward Deci Tadi Di Youtube Kalau kita Nonton Jadi Kita Memberikan Informan Yang Membuat Orang Itu Internal Motivasi Tumbuh Nah Itu kan Ada Tiga Caranya Ada Empat Yang pertama Berikan Dia Otonomi Kemudian Support Dia Untuk Menjadi Mastery Support Untuk Dia Terus Bertumbuh Dan berkembang Secara Keilmuan Secara Profesionalisme Secara Pengalaman Secara Portofolio Dia Kita support Supaya Dia itu Lebih Expert Lagi Lebih Mastery Lagi Kemudian Yang ketiga Purpose Tadi Jadi Tumbuhkan Purpose Bahwa kita Bekerja Ini Tidak Hanya Sekedar Dapat Uang Atau Misalkan Kita Bekerja Ikhlas Pekerjaan Kita Ini Lebih Apa Ada tujuan Yang Lebih Besar Kayak Misalkan Pak Bunturo Yang kemarin Itu Menindustrialisasi Indonesia Lebih Maju Sebenarnya Bukan Hanya Untuk Bikin Itu Purpose Yang Lebih Besar Yang Sebenarnya Kita Lakukan Pekerjaan Bisa Untuk Beribadah Kalau Agama Ikhlas Untuk Mendapat Pahala Mendapat Surga Itu Purpose Juga Kemudian Yang Irwadeci Tadi Relatedness Relasi Kita Sebagai Seorang Leader Kita Harus Relasi Dengan Anak Abua Lebih Bagus Menumbuhkan Relasi Tadi Nah Itu Kalau Di Bukunya Itu Jadi Kita Paket Tiga Itu Sebenarnya Berikan Otonomi Berikan Dia Mastery Berikan Dia Purpose Tiga Itu Akan Menumbuhkan Internal Motivation Silahkan Yang Lain Tunggu Pak Pak Radit Mau Menambahkan Dulu Pak Ya Kalau saya Amati Gini-jini Saya Melengkapi Mas Imam Aja Jadi Satu Kita Mesti Berani Take risk Take risk To Trust Bahwa Apapun yang kita Lakukan ini Itu memang Akan Bisa Memunculkan Intrinsic Motivation Bagi Orang Tersebut Willingness To Take risk To Give More Jadi Gini Kasih Otonomi Kasih Kesempatan Supaya Bisa Lebih Menjadi Master Itu Itu Kan Kalau Buat Kita Sebagai Orang Yang Mungkin Melit Orang Ini Atau Menage Orang Ini Itu Adalah Investment Huge Investment Kasih Otonomi Artinya Sebetulnya Yang logis Pendekatan Otonomi Itu Akan Dibari Dengan Semakin Less Control Semakin Less Aturan Aturan Kita Tidak Butuh Banyak Misalnya Buku Perjanjian Kerja Bersama Yang Super Tebal Atau Peraturan Perusahaan Yang Super Tebal Yang Atur Sampai Yang Detil Atau Kita Tidak Perlu Sampai Harus Setiap Hari Nanyain Gimana Perkembangan Gimana Perkembangan Gimana Perkembangan Itu Otonomi Jadi Kita Mesti Take risk Kalau saya Lihat Terus Yang Kedua Yang Mengenai Purpose Saya Lihat Gini Kita Mesti Mau Lebih Dalam Deep Dive Ke Hal-hal Yang Sifatnya Itu Philosophical Jadi Walaupun Yang Kita Lakukan Itu Apa Namanya Secara Surface Lebih Kelihatan Dominasinya Itu Dominasi Hal-hal Yang Sifatnya Material Jadi Misalnya Gini Kita Harus Berhasil Tahun Depan Sales Kita Naik 300% Itu Very Material Measurement Tapi Kalau Orang Menumbuhkan Purpose Kita Mesti Deep Dive Lagi Why We Have To Go Into Direction Yang Jawab Yang Kalau perusahaan Tidak Tumbuh Kita Tidak Bisa Makan Segala Macem Tapi Sesuatu Yang Lebih Profan Dari Itu Kalau Dari Pengalaman Pribadi Saya Itu Kita Sebagai Leader Itu Mesti Mau Deep Dive Ke Sifatnya Dalam Kayak Gitu Kalau Bahasa Gampang Kita Harus Bisa Mengetuk Hatinya Itu Mungkin Dua Hal Yang Bisa Jadi Prekondisi Supaya Orang Itu Bisa Lebih Terpicu State Berubah Dari 1 0 2 0 Ketiga 0 Tadi Yang Lebih Dominan Itu Mbak Ina Baik Siap Terima Kasih Pak Radhi Tambahannya Nah Ini Pak Buntoro Silahkan Pak Mudah-mudahan Tadi Pak Anang Sudah Menjawab Nanti Barangkali Pak Buntoro Mau Nambahin Sesuatu Biar Udah Nggak Pegel Ya Pak Tangannya Udah Boleh Turun Siap Silahkan Pak Terima kasih Saya Sebetulnya Tadi Nggak Kepengen Ngomong Tapi Karena Disebut Sebut Oleh Pak Imam Jadi Saya Perlu Bicara Gini Ini Bagus Buku Drive Ini Kebebasan Sama Mastery Sama Kemudian Yang Ketiga Berpost Tapi Saya Menjalankan Paktik Itu juga Terutama Dalam Hal Kebebasan Jadi Sepertinya Sebelum Buku ini Terbit Ada First First Itu Terbit Dulu Dia Menyebutkan Salah satunya Adalah Kebebasan Tapi Kebebasan Itu Harus Diikuti Oleh Tiga Hal Lain Yang Pertama Adalah Kesadaran Diri Siapa Diri Saya Jadi Kalau Kebebasan Yang Amuradu Tidak Tahu Diri Cilakan Juga Kemudian Yang Kedua Harus Hati Durani Hati Durani Itu Berperan Baru Kebebasan Yang Disebut Oleh Stephen Coffey Itu Sebagai Privil Kehendak Bebas Kehendak Bebas Yang Terakhir Ini Juga Harus Punya Iman Iman Kehajinasi Kreatif Jadi Kalau Kebebasan Kok Tapi Tidak Tiga Hal Lain Itu Tidak Ada Biasa Saya Rasa Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Secara Saya Pasti Nambah Itu Terus Kemudian Yang Kedua Saya Nambah Nambah Mas Teri Ini Sebenarnya Saya Kata Hobi Buku Jadi Ini Kalau Mas Teri Itu Arah Ke Legenda Jadi Legenda Itu Arah Saya Ingat Paulo Pulho Di Alchemist Alchemist Dia Bila The only Obligation Adalah Menciptakan Legenda Bagi Didik Kita Sendir Sebetulnya Setiap Manusia Sudah Mempunyai Sifat Dasar Seperti Itu Jadi Hanya Sebagai Pimpinan Kita Harus Membantu Bagaimana Artinya Kita Harus Menggali Pengennya Jadi Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Membantu Karyawan Ini Untuk Menciptakan Legenda Dirinya Sendiri Ini Menurut Paulo Kulho Kemudian Yang Ketiga Purpose Ini Diterangkan Walaupun Ini Berbau-Bbau Agama Tapi Rick Warren Menerangkan Dengan Jelas Bagaimana Purpose Driven Life Jadi Tujuan Ini Yang Men Drive Ini Justru Ada Drive Purpose Driven Life Jadi Yang Paling Penting Sebetulnya Yang Ketiga Ini Yang Tiga-Tiganya Penting Tapi Buat Saya Memang Sebagai Pimpinan Adalah Purpose Itu Yang Menjadi Driver Driver Bagi Saya Untuk Mengembangkan Terus Apa Yang Selama Ini Seri Dis Agar Supaya Moga-moga Moga-moga Itu Terjadi Moga-moga Juga Saya Jadi Legenda Di Indonesia Saya Rasa Begitu Memang Jadi Saya Cuma Nambahin Sedikit Aja Nggak Nanya Apa-apa Tapi Nambahin Sedikit Aja Terima kasih Siap Terima kasih Banyak Pak Buntoro Nah Ini Wah Ini chat Sudah ramai Aja Kita Sebelum Ke Prof Budi Harap Bersabar Prof Tangannya Tetap Diangkat Satu Pertanyaan Lagi Yang ada Tulisan Di Chat Untuk Pencapaian Target Dalam Durasi Singkat Sering Digunakan Cara Reward Dan Punishment Sedangkan Untuk Menumbukan Internal Motivation Keliatannya Membutuhkan Waktu Nah Pendapatnya Bagaimana Dari Pak Floren Bapak Atau Ibu Floren Silahkan Pak Imam Atau Pak Radit Mungkin Mau Ditanggapi Iya Kalau Di Bukunya Itu Katanya Reward And Punishment Itu Emang Untuk Short Term Ghul Jadi Dia Lebih Ke Ini Sifatnya Malah Adiktif Terus Short Term Tapi Untuk Yang Jangka Panjang Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Orang Mau Melakukan Sesuatu Harus Kita Kasih Riwat Dulu Kita Pengennya Dia Melakukan Sesuatu Karena Motivasinya Dia Terus Kalau Dia Misalkan Ada Suatu Achievement Yang Bagus Mungkin Kita Kasih Riwat Cuman Nggak Terus Kita Kasih Riwat Atau Nggak Terus Kita Kasih punishment Kalau Misalkan Dia Berbuat Kesalahan Kita Kasih Otonomi Dia Supaya Lebih Trust Kepada Dia Supaya Dia Bisa Melakukannya Dengan Bagus Mungkin Itu Silahkan Yang Lain Kalau Saya Lebih Nanti Gini Kelihatan Internal Motivation Motivation Butuh Waktu Itu Karena Kita Mungkin Kesulitan Mencari Hot Button Sebenarnya Kalau Hot Button Sudah Ketemu Malah Justru Harusnya Immediately Itu Langsung Impact Kerasa Bahwa Orang Itu Sangat Engage Performans Yang Kelihatan Sebetulnya Saya Lebih Lihatnya Kayak Gitu Si Bu Flore Siap Terima kasih Tanggapannya Pak Imam Pak Radit Ini Tadi Mudah-mudahan Menjawab Jadi Bisa Dilihat Dari sudut Pandang Mungkin Ada Membutuhkan Waktu Karena Tadi Kalau Dibukuan Dibahas Yang Reward Itu Lebih Cepet Nah Kalau Tadi Dari Pak Radit Juga Mungkin Kalau Hot Button Sudah Kesentuh Sudah Tahu Klik Yang Sudah Langsung Biasanya Lebih Cepet Oke Prof Budi Silahkan Prof Menambahin Mau Apa Mau Bertanya Prof Mudah-mudahan Jangan Bertanya Menambahkan Silahkan Sebetulnya Tadi Dipicu Oleh Pertanyaannya Chandra Tadi Saya Sebenarnya Tertarik Dengan Buku Drive Ini Karena Ada Kepentingan Pribadi Jadi Ceritanya Saya punya Perusahaan Bagaimana Ngejaga STM Saya Supaya Dia Tidak Pindah Ke Perusahaan Lain Karena Perusahaan IT Itu Banyak Sudot-sudotnya Ada Unicorn Segala Macem Saya Tidak Bisa Kompet Dengan Finansial Mereka Gajinya Lima Kali Lipat Dengan Gaji Di Tempat Saya Jadi Saya Harus Melakukan Apa Jadi Buku Drive Ini Saya Gunakan Untuk Mencari Teori Teori Atau Mencari Pembenaran Jadi Saya Melakukan Cara Lain Pembenarannya Apa Jadi Kalau Ditanya Pak Budi Gajinya Kecil Kenapa Kata Buku Drive Itu Gitu Ada Lagi Cara Lain Untuk Memberikan Motivasi Supaya Karyawan Tidak Pindah Dan Karyawan Di Tempat Saya Kerjanya Ada Yang 20 Tahun 15 Tahun 17 Tahun Jadi Alhamdulillah Yang Keluar Itu Jarang Dibandingkan Yang Masih Stay Jadi Saya Mencari Pembenaran Ini Bagus Bagi Saya Karena Ternyata Untuk Kebetulan Kerjaan Saya Banyak Kreativitasnya Sehingga Nah Cuma Saya Perhatikan Bahwa Ada Batas Minimal Dulu Yang Harus Dilalui Supaya Mereka Bisa Melakukan Itu Tadi Dan Kalau Tadi Batas Minimal Itu Kerjaan Yang Rutin Segala Macem Kalau Menurut saya Tidak Batas Minimal Tadi Terkait Dengan Mas Law Itu Paling Tidak Ada Batas Kenyamanan Atau Keamanan Orang Itu Baru Dilewatin Contoh Aman Itu Biasanya Batas Minimal Makan Biasanya Kalau Orang Kalau Saya Sudah Bisa Makan Oke Nah Baru Abis itu Naik Sedikit Saya Bisa Tinggal Oh Saya Baru Bisa Nyekolahin Anak Nah Itulah Sebabnya Perusahaan Perusahaan Itu Pakai Gimik Perusahaan Startup Itu Pakai Gimik Menghilangkan Itu Supaya Orang Bisa Fokus Kerja Nah Jadi Saya Dulu Makanya Perusahaan Gimik Itu Makan Gratis Di Perusahaan Karena Dia Nggak akan Mikir Lagi Saya Menerapkan Gitu Juga Makan Kalau Di Kantor Gratis Jadi Dia Makan Siang Itu Kita Makan Siang Apa Itu Sudah Ilang Duluan Jadi Dia Bikirin Kerja Jadi Kita Ambil Yang Itu Supaya Dia Bisa Mikir Saya Fokus Kerja Karena Yang lain Itu Kayak Mark Kenapa Bajunya Gitu Terus Supaya Saya Nggak Tiga Itu Aja Nah Saya Masih Tetap Ngarang Yang Minimal Tadi Itu Apa Itu Saya Pengen Dengar Pengalaman Yang Memanage Orang Orang SDM Karena Betul Yang Saya Susah Melawan Wani Piro Di tempat Lain Itu Lima Kali Kalau Lima Kali Sudah Pasti Pindah Lima Kali Kalau Dua Kali Saya Masih Nyaman Nah Terus Gimik Gimik Apa Apakah Benar Ini Itu Seperti Itu Juga Ceritanya Nah Itu Di Sisi Bisnis Di Sisi Satu Lagi Saya Buku Drive Ini Saya Pakai Untuk Mencari Jawaban Lagi Saya Senang Olahraga Olahraga Saya Kebetulan Futsal Saya Suka Bingung Karena Drive Anak-anak Muda Dengan Saya Beda Sekali Anak-anak Muda Sekarang Termasuk Tim Sepak Bola Itu Lemah Menurut Saya Di semangat Saya Tahu Saya No Skill Gak Punya Skill Gak Punya Speed Gak Punya Apa-apa Saya Semangat Jadi Saya Menang Di Driver Jadi Menyanyakan Diri Drive Apa Drive Saya Apa Sebetulnya Kenapa Kok Saya Sampai Detik Terakhir Kalau Main Olahraga Saya Semangat Yang Lain Sudah Santai Jadi Saya Sangat Kesel Kalau Yang Lain Santai Sama Drive Saya Apa Saya Mencoba Mencari Drive Sama Kenapa Kok Saya Bedanya Apa Bahkan Seharusnya Dia Lebih Punya Drive Lebih Besar Nah Itu Sampai Sekarang Saya Belum Tahu Semangat Olahraga Kecuali Saya Cuma Tahunya Bahwa Karena Saya Tahu Yang Harapan Yang Saya Punya Itu Saya Cuma Punya Semangat Dibanding Itu Kira Kira Jadi Saya Punya Drive Itu Aja Dikaitkan Dengan Yang Tiga Hal Tadi Otonomi Mastery Purpose Saya Memang Mengacu Itu Juga Tapi Sambil Bingung Bingung Juga Kalau Yang Dua Otonomi Saya Tahap Tadi Persis Pak Buntaro Bilang Itu Harus Dikawal Dengan Kisi Sekala Macem Nah Kalau Mastery Itu Saya Ajak Mereka Itu Training Terus Training Ikut Ini Ngasah Ilmu Jadi Saya Asah Terus Jadi Saya Challenge Terus Kalau Di Challenge Mereka Senang Tapi Asahnya Harus Just About Right Kalau Asahnya Terlalu Tinggi Malah Keluar Malah Keluar Nah Yang Purpose Saya Masih Belum Tahu Yang Purpose Kalau Menurut saya Masih Ketinggian Umumnya Masih Belum Sampai Kesana Yang Buat Legenda Tidak Banyak Orang Buat Legenda Saya Sepakat Dengan Pak Buntaro Tapi Gimana Menciptakan Itu Saya Belum Ini Nah Contoh Bukti Yang Drive Baru Anak-anak SMK Saya Pekerjakan Kasih gaji Kasih Honor Begitu Honor Bisa Beli Motor Berhenti Dia Kerja Kenapa Berhenti Kerja Kan Udah Bisa Beli Motor Pak Saya Sampai Sekarang Jawaban Sekarang Saya Gak Ngerti Itu Jadi Itu Tadi Udah Tercapai Hasilnya Udah Selesai Kan Motor Kan Harus Dirawat Harus Gak Kepikiran Tapi Kan Tadi Drive-nya Udah Ini Saya Di Challenge Gimana Ada Orang Yang Saya Kasih Challenge Misalnya Lulusan SD3 Dan S1 Baru Masuk Berapa Minggu 2-3 Minggu Masuk Terus Kita Bilang Ini Tolong Baca Ini Terus Minggu Depan Presentasi Itu Kejadian Udah Dua Kali Jadi Confirm Mereka Memilih Mengundurkan Diri Daripada Suruh Presentasi Saya Gak Ngerti Jadi Ada Orang Keluar Dari Pekerjaan Melih keluar Pekerjaan Daripada Presentasi Yang mana Di presentasi Saya Tidak Ada Apa-apa Karena Kita Sama-sama Tidak Ngerti Jadi Tolong Baca Ini Ya Kami Cerita Jadi Eksperimen Menurut saya Ngeri-ngeri Juga Saya Tidak Berani Terlalu Eksperimen Dalam Perusahaan Karena Salah Eksperimen Pegawai Keluar Jadi Ngeri-ngeri Gitu Jadi Saya Melakukan Konfirmasi Terhadap Daniel Pink Tapi Sambil Apa yang ada Daniel Pink Dan Yang lain-lain Saya Soalnya Menggunakan Ini Untuk Mencari Pemberanan Tadi Begitu Mbak Moderator Saya Tambahin Sikit Pak Budi Kalau Pak Budi Itu Kasih Makan Karyawan Saya Udah 20 Tahun Kasih Beras Karyawan Jadi Karyawan Tidak Udah Mikir Lagi Keluarganya Sudah Sudah Dikasih Saya Kasih 15 Kilo Beras Sama Seperti Yang Beras Saya Makan Juga Saya Dapat 15 Kilo Jadi Mungkin Memang Betul Itu Ada Ketenangan Untuk Bisa Lebih Kreatif Sama Satu Lagi Sebetulnya Mempertahankan Karyawan Itu Kalau Buat Saya Gampang Sebenarnya Banyak Orang Yang Sebetulnya Bersiap Siap Tepuk tangan Kalau Saya Jatuh Jadi Kapan Matinya Ini Orang Itu Karyawan Saya Banyak Ini Orang Ngomong Bos Gede Kapan Matinya Tepuk tangan Senang Jadi Banyak Orang Yang Tinggal Tetap Tinggal Pengen Lihat Apa Next Ya Tapi Kalau Saya Justru Saya Ngekon Sindu Data Tak Entai Dikeplok Tepuk tangan Tepuk tangan Dikeplok Jadi Saya Terus Terusan Makin Jadi Mereka Ngeplok Makin Saya Makin Bagila Buat Mereka Kapan Matinya Banyak Dan Itu Karyawan Di Tempat Saya Polak 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 Jadi Keluar Balik Lagi Gak Apa Karena Sadar Bahwa Wah Kayaknya Lebih ada Tontonan Di Jadi Kira Kira Begitu Saya Tambahin Dikit Saya Saya Meng-confirm Yang Pak Buntoro Soal Ngasih Beras Itu Saya Sudah Confirm Di Dua Perusahaan Lain Terus Saya Kadang-kadang Saya Ulak-kalik Kamu Gini Ada Dua Perusahaan Lain Anak Mahasiswa Yang Karyawannya Ada Satu Yang Karyawannya Seratus Berapa Dia Kayak Pak Buntoro Dan Bener Jadi Apa Yang Dilakukan Pak Buntoro Bener Jadi Maksudnya Confirm Ngasih Beras Jadi Tiap Bulan Saya Beli 10 Ton Beras Untuk 600 Karyawan Jadi Betul Serius Serius Jadi Jadi Kerjaan Buat Kooperasi Kooperasi Lagi Karena Yang Beli Beras Kooperasi Kalau Kita Beli Beras Repot Juga Urus Ini Sendiri Siap Terima kasih Pak Buntoro Tambahannya Mungkin Tadi Ada Berarti Terselip Pertanyaan Prof Budi Gimiknya Gimana Dimana Kalau Sudah Ditanya Wani Piro Sudah Mulai Keringet Dingin Wani Piro Ada Mungkin Perusahaan Lain Yang Menawarkan Berapa Kali Lipat Jadi Sehingga Perlu Diberikan Gimik Apa Sama Tadi Bahkan Ada Yang Relah Sampai Resign Karena Disuruh Presentasi Nah Ini Mungkin Nanti Kita Juga Bisa Dengarkan Pendapat Dari Para Psikolog Ada Apa Itu Sampai Bisa Orang Milih Resign Pasti Ada Sesuatu Yang Terjadi Disitu Mungkin Gimik Apanya Pak Radit Atau Yang Lain Mungkin Mau Memberikan Tanggapan Pak Imam Menambahkan Juga Boleh Silahkan Ini Seru Kalau Terkait Gimik Ini Ada Mungkin Ada Dua Tempat Yang Kita Bisa Coba Lihat Satu Satu Yang Mungkin Kita Sering Nonton Netflix Mungkin Kalau Kalau Kita Semua Mungkin Bagus Suatu Waktu Dibahas Mengenai Netflix Culture Karena Tapi Sorry Ini Saya Baca Jadi Karena Saya Tidak Ada Disitu Cuman Yang Saya Baca Dari Netflix Culture Itu Maksudnya Meritain Orang Orang Yang Bagus Bagus Itu Bukan Dengan Free Food Atau Tempat Kerja Yang Bagus Bukan Kayak Gitu Caranya Tapi Kalau Buat Netflix Meritain Orang Orang Yang Bagus Yang Baik Yang High Performer Itu Ada Dengan Mengumpulkan Para High Performer Itu Di Satu Tempat Di Netflix Itu Yang Yang Performancenya Jelek Atau Bahkan Performancenya Sekedar Adequat Itu Langsung Dilepas Sama Netflix Dan Mereka Secara Pay Filosofinya Top Of Market Jadi Mereka Bayar Lebih Tinggi Dibandingkan Para Competitor Mau Membayar Orang Itu Secara Individu Agak Beda Pendekatan Competition Benefit Jadi Radit Ini Kalau Di Market Untuk Posisi Yang Serupa Perusahaan Berani Bayar Berapa Sih Saya Bayar Lebih Tinggi Itu Netflix Yang Kedua Saya Rasa Ada Pendekatan Yang Sifatnya Mendatangkan Proud Dari Aspek Aspek Yang Apa Ya Yang Yang Lebih Halus Jadi Tempat Saya Bekerja Sekarang Ini Kita Berbangga Karena Kita Ini Adalah Perusahaan Minyak Nasional Indonesia Jadi Ada Aspek Nasionalismenya Yang Hidup Di Tempat Saya Ini Dan Itu Menjadi Faktor Yang 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 Gini Jadi Orang Bisa Stay Di Organisasi Lama Kalau Orang Itu Makin Merasa Identitinya Dekat Dengan Organisasi Itu Jadi Perusahaan Perusahaan Tepat Saya Bekerja Ini Berbangga Diri Bahwa Kami Ini Perusahaan Minyak Suasta Nasional Terbesar Dan We We Are Proud Dengan Bawa Bawa Benda Indonesia Dan Itu Semangat Yang Ditonjol Karena Dan Itu Menarik Orang-orang Yang Memang Punya Apa Namanya Punya Punya Rasa Yang Sama Walaupun Kalau Mau Dibilang Bahwa Itulah Offer Yang Dikasih Perusahaan Yang Lebih Dominan Ya Memang Itu Jadi Jadi Mungkin Dua Saya kurang Tahu Mungkin Gini Kalau Di Environment Startup Teknologi Startup Persaingan Tinggi Untuk Apa Namanya Merebut SDM Mungkin Juga Yang Menjadi Mungkin Gini Mungkin Kita Emang Gak Perlu Beritain Orang Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Justru Memastikan Aja Orang Mengalir Tapi Mengalir Di Waktu Yang Tepat Karena Kalau Saya Juga Gak Sependapat Dengan Anggapan Yang Bila Bahwa Semakin Kita Meritain 100% Karyawan Kita Kita Bagus I Don't Think So Justru Butuh Ada Aliran Orang Yang Mengalir Disitu Jadi Kalau Tadi Pak Buntoro Prakteknya Ada Orang Keluar Dikasih Terus Kalau Di Masuk Oke Menurut Saya Itu Oke Tapi Kalau Orang Gak Boleh Keluar Diusahakan Sehingga Orang Gak Keluar Kayaknya Gak 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 Bagus Gak 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 Selalu Ada Orang Di Luar Yang Sebetulnya Dengan Situasi Kita Yang Berkembang Berubah Orang Itu Bisa Lebih Fit Buat Organisasi Kita Gitu Sorry Agak Agak Teoritis Tapi Kira-kira Paman Saya Gitu Mas Imam Mungkin 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 Pak Imam Ada Mau Menambahkan Mungkin Dari Yang lainnya Dulu Yang dari Psikolog Belum Komen Belum ada Kedengeran Suaranya Dari Bu Lita Bu Uli Silahkan Tadi Ada Yang Sampai Pak Chandra Tulis Mending Mundur Daripada Ketemu Klien Terus Ada Yang Mending Resign Daripada Presentasi Ada Tanda Tanya Apakah Ada Hubungan Sama Drive Atau Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Belakangnya Mungkin Boleh Komen Komen Dari Para Handal Kita Silahkan Bu Uli Atau Bu Gita Atau Bu Lita Siapa Yang Mau Open Mic Atau Open Cam Atau Open Mic Dulu Silahkan Coba 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 Cuma Mau Share Aja Kalau Ngomongin Drive Kalau Tadi Ngomongin Reward Atau Misalnya Gaji Kalau Ada Riset Yang Bilang Bahwa Karyawan Banyak Masuk Itu Kan Awalnya Karena Memang Melihat Remunerasinya Artinya Dia Akan Menghitung Apa Sih Cost Benefit Buat Dia Tapi Penelitian Juga Menunjukkan Bahwa Kalau Ada Orang Yang Resign Atau Engage Itu Lebih Karena Faktor Atasannya Atau Managernya Jadi Mungkin Kalau Yang Motivasi Eksternal Itu Memang Jangka Pendek Aja Dan Pada Akhirnya Orang Pasti Akan Terdorong Untuk Internal Motivation Lebih Kesitu Jadi Kalau Ngomongin Engagement Ngomongin Retain Karyawan Itu Memang Lebih Masuk Ke Internal Motivation Jangan Merubah Hal-hal Yang Intrinsic Menjadi Extrinsic Masalahnya Kalau Masalah Motivasi Itu Budaya Kita Sudah Kayak Gitu Artinya Dari Kecil Kita Sudah Terbiasa Kalau Kamu Juara Kelas Nanti Kamu Dapat Hadiah Sepeda Padahal Bahwa Dia Juara Kelas Saja Itu Kan Udah Menjadi Sebuah Achievement Tersendiri Yang Mendorong Anak Emang Betul Di sekolah Saya Ada Anak Anak Waktu Itu Saya Misalnya Gini Ada Yang Kak Ibu Minta Tolong Minta Tolong Sesuatu Ujungnya Anak Anak Dapat Berapa Dapat Berapa Jadi Artinya Mereka Terbiasa Bahwa Kalau Melakukan Sesuatu Reward Apa Dan Akhirnya Kita Tumbuh Besar Dengan Pola Yang Demikian Bahwa Faktor Ekstrinsik Itu Seolah-olah Lebih Berarti Lebih Menggerakan Dibandingkan Faktor Intrinsik Padahal Kenyataannya Tidak Demikian Gitu 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 Aja Kali Tambahannya Makasih Mbak Hina Siap Pak Imam Akhirnya Sudah ada Suara Psikolog Mungkin Pak Imam Mau nambahin Sekarang Setelah Psikolog Berbicara Atau Ada pengalaman Tersendiri Oh Tadi Yang Tadi Juga Belum Terjawab Kalau takut Ketemu Klien Atau Milih Resign Mungkin Setelah Pak Imam Munggu Pak Nambahin dulu Pak Nanti Saya mencari Siapa lagi Yang mau Jawab Cuman Kita aja Jadi Apa tuh Setiap orang Punya Strength Masing-masing Kayak Waktu Ceritanya Pak Gatot Yang Siapa tuh Yang Ahli Lupa lagi Saya namanya Kan ada Personality Orang Beda-beda Ada yang Tipe Tinker Ada yang Tipe Dia Pakainya Mikir Analisis Tapi ada yang Gak Suka Mikir Tapi dia Relationship Sama orang Bagus Ya Contohnya jadi Sales Atau ada juga Yang emang Dia itu Imaginatif Kreatif Kayak artis Seniman Jadi Kita tempatkan aja Orang itu Sesuai dengan Strengthnya dia Dia akan mengalir Dengan sendirinya Secara naturalnya Nah Kalau yang terjadi Mungkin Orangnya Introvert Gak suka ketemu Klien Gak suka Presentation Terus dia dikasih Assignment Yang gak sesuai Dengan strengthnya dia Mungkin dia agak Stress juga Agak cemas juga Sebenarnya Kalau menurut Growth mindset Bisa berubah Cuman Gak langsung Drastis Mungkin pelan-pelan Mungkin pendapat saya Seperti itu Jadi Strength Tiap orang itu Memang beda-beda Harus kita Lebih utamakan Strengthnya dia itu Dipakai untuk Kebutuhan pekerjaan Nanti akan mengalir Secara natural Termotivasi Mungkin dari aspek pendekatan Recruitment Ya ini Cuman tips Tips praktis Aja sih Kalau kita punya Waktu untuk Mendevelop Ya kita Kita akan Pahami Kondisi anaknya Gimana Terus kasih assignment Yang Dia bisa Bisa Ngikutin Cuman Emang idealnya Kalau kita Butuhnya orang Yang bisa Presentasi Dari depan Kita udah cari Orang yang Emang Bisa presentasi Jadi menghindari Masalah di belakangan Hari Nah kalau Terpasa udah masuk Terus Dan kemudian Diminta presentasi Dia Nggak mau Dan dia keluar Ya sebenarnya malah Kebeneran Berarti kita Bisa cari Ada space Untuk dapetin orang Yang mau Presentasi Jadi kita Sama-sama Senang Berpisah Wah siap Ini ternyata saya Masih mute Wah ini ada Wah ini dua Sudah langsung Angkat tangan Bu Gita Bu Lita Mau menambahkan Atau mau Ada yang ditanyakan Itu Mas Noval Dulu kayaknya Mas Mas Noval Menunggu ini Clear Pak Saya pastikan dulu Ini mau menambahkan Atau mau Membuka pertanyaan baru Nah kalau buka pertanyaan baru Berarti saya Jalan ke Mas Noval dulu Tapi kalau mau menambahkan Mau gue silakan Mungkin saya Nambahin Boleh ya Boleh Boleh silakan Cuma nambahin aja sih Jadi Tadi benar ya Apa namanya Untuk bisa membuat Saya sih kebenarannya Sebenarnya karena Lagi baru baca Adam Grant Yang Think Again Karena emang lagi Senang banget Sama buku ini gitu ya Jadi kalau yang dia sebutin Untuk bisa Memunculkan Tadi Intrinsic Motivation Itu Di dalam organisasi Yang harus dibangun Sebenarnya adalah Psikologically Safe Teams Jadi Bagaimana Organisasi itu Bisa membangun Suatu lingkungan Yang Aman secara Psikologis Jadi Bagaimana Yang menjadi Pimpinan-pimpinannya Manager-managernya Bisa Memunculkan Iklim yang Saling memberikan Penghargaan Respek Maksudnya Penghargaannya itu Dalam bentuk Respek Kepercayaan Dan Keterbukaan Sebenarnya Seperti itu Jadi Karyawan-karyawannya Juga Gak Takut Untuk bisa Saling memberikan Masukan gitu Saling memberikan Masukan ke Rekan kerjanya Juga Kepada Atasannya Jadi Mereka Tidak Ya mungkin Itu tadi ya Jadi ada Unsur Autonomi Mastery Dan purpose Tadi Juga Nyambung Kesana Jadi Tidak ada Apa namanya Rasa Cemas gitu Untuk nanti Salah Ngomong Nanti Idenya Akan Diolok-olok Seperti itu Jadi Ketika Kultur itu Muncul Di dalam Organisasi Intrinsic Motivationnya Biasanya Akan Muncul Juga Seperti itu Jadi Karyawan pun Merasa Memiliki Organisasi Dimana Tempat Dia Bekerja Bahwa Apa yang Dia Lakukan Berkontribusi Cukup penting Untuk Organisasi Ini Sekecil Apapun Misalnya Seperti itu Jadi Kalau Untuk Teknis Praktisnya Mungkin Saya gak tahu Karena saya Memang gak pernah Kerja di korporat Jadi Gak tahu Itu apakah Memungkinkan Untuk dilakukan Tapi kata saya Mungkin Kalau dari hasil Pengalaman saya Interview Dari pengalaman-pengalaman Pekerja yang Sudah biasa Di korporasi Yang bagus-bagus Biasanya Seperti itu Kultur Perusahaan Yang Learning Environment-nya Cukup tinggi Jadi Membuat Karyawan-karyawan Itu juga Semangat untuk Belajar Semangat untuk Mengembangkan diri Seperti itu Itu yang bisa Memunculkan Intrinsic Motivation Kalau saya bilang Terus Kalau tadi Menanggapi Ya Yang mungkin Resign karena Disuruh presentasi Atau Apa tadi Yang mungkin Ketemu klien Gitu ya Itu sih Mungkin The right man At the right place Juga ya Maksudnya Apakah memang Dia tepat Untuk Jenis pekerjaan Yang Membutuhkan Apa namanya Berbicara di depan Umum Karena Demam panggung Itu Bener-bener Real Kalau orang Yang bener-bener Demam panggungnya Parah sih Itu bener-bener Bisa sampai Freezingnya Sangat-sangat Traumatis Gitu Jadi Tapi ya Kalau misalnya Memang tidak Permasalahannya Di Situ Tapi hanya Karena dia Belum Banyak latihan Ya mungkin Itu lagi Jadi ada Learning environment Yang dibangun Gitu Mungkin apakah Ada Kesempatan Untuk Latihan presentasi Di dalam tim Kecil dulu Semakin lama Semakin Besar Yang harus Dihadapi Mungkin lingkupnya Awalnya internal Kemudian Dia harus Berhadapan Dengan yang eksternal Tapi didampingi Misalnya Seperti itu Kan Sebenarnya sih Tekniknya Bisa dimodifikasi Saja sih Sebenarnya Seperti itu Tinggal Apa namanya Kalau yang menurut saya Yang jadi Poin pentingnya Adalah Untuk bisa Membangun Psychological Safety Di dalam Tim Ataupun Organisasi Kalau menurut saya Situ Terima kasih Terima kasih Tambahannya Ada Kata menarik Terkait Culture Culture yang Mendarah daging Kalau misalnya Nanti endingnya Adalah Engage Berarti kan Culture-nya Yang kuat Jadi kalau di Medco Mungkin kalau di Sobek Darahnya berminyak Karena itu Culture-nya Sudah beneran Masuk Ini Mungkin kita Berikan kesempatan Kepada Pak Naufal Mau bertanya Nanti silahkan Dari Pak Radit Pak Imam Dan yang lainnya Untuk menanggapi Atau menambahkan Silahkan Pak Naufal Bulita mungkin Ada tanggapan dulu Karena Psikolog juga ya Bukeroni Kalau tidak salah Bulita Bulita mau menanggapi dulu Kayaknya yang dari Psikolog Ya baik Sharing sedikit Halo Ya Bu Silahkan Bu Oh ya Ya maaf Off Cam ya Mungkin sharing Aja ya Dalam Kita pendekatan Mau Nguatkan External Atau internal Itu sebenarnya Mungkin Kita lihat Mana yang efektif Betul Tadi Saya sepakat Dengan CP Tadi yang bahwa Untuk Motivasi internal Ini Lebih mudah Kalau dia sudah Memiliki Kompetensi minimal Untuk mengerjakan Tugasnya Jadi untuk Karyawan-karyawan Yang kita lihat Dia Masih Kurang untuk Kompetensinya Dalam menuntaskan Tugas minimal Kalau langsung Kita kasih Apa Ruang-ruang Yang sifatnya Otonomi Kebebasan Menentukan target Biasanya Kurang berjalan Jadi Mungkin teori Klasik Yang dulu Kayak Tax oriented Atau relation oriented Untuk Karyawan Yang Belum Itu paham Tugasnya Belum bisa Mengerjakan Belum Bisa Menentukan Targetnya Itu Memang Masih Banyak Lebih banyak External Motivation Gitu ya Didampingi Disupervisi Diberikan Feedback Yang jelas Tapi Kalau karyawan Kita Itu Sudah Paham Jobdesknya Sudah perform Dia punya Kemampuan Yang Baik Kalau kita Kita Apa Awasi ketat Terus kita Kasih target Target Arahnya Dari kita Dia Nggak Akan Optimal Jadi Kalau Misalnya Di sekolah Kan Ragam Kompetensi Karyawannya Beragam Banget Dari yang Udah Matang Ada yang Mesti Baru Misalnya Kita Lihatnya Mana yang Efektif Supaya Dia perform Jadi Bisa Dikombine Aja Akhirnya Mau Fokus Menguatkan External Atau Internal Dilihat Dari Kompetensi Karyawan Tersebut Jadi Kalau Kayak Di Netflix Atau Di Google Mungkin Memang Bisa Memberikan Kenyamanan Kenyaman Karena Memang Inputnya Untuk Karakteristik Inputnya Ketika Dia masuk Pusahaan Memang Udah Bagus Makanya Tadi Netflix Milih Saya Mau Bayar Lebih Tinggi Dia Mau Cari Orang Orang Yang Memang Untuk Mengerjakan Tugas Tugasnya Itu Dipastikan Bisa Apalagi Mungkin Recruitment Juga Udah Jelas Job Desk Job Specification Udah Clear Sehingga Dia Yakin Udah Dapat Orang Yang Bisa Tuntas Kerjain Tugasnya Jadi Dia Bisa Kasih Keluasan Keluasan Misalnya Misalnya Gak Ada Kedatangan Yang Harus Jam Berapa Yang Penting Tugas Selesai Tapi Ini Kalau Diterapkan Di Karyawan Yang Memang Masih Harus Di Arahkan Dengan Menjelas Ini Nanti Malah Gak Efektif Dan Setakat Banget Tadi Yang Pak Radit Kita Harus Tahu Hub Button Itu Efektif Banget Mungkin Itu Aja Sering Mbak Ina Terima Kasih Bu Lita Tambahannya Ini Luar Biasa Memang Kalau Udah Psikolog Ngomong Adem Adem Banget Dengerinya Pak Noval Masih Tahan Angkat Tangan Sudah Turun Silahkan Pak Noval Ya baik Terima kasih Atas Kesempatannya Kalau Boleh Mungkin Izin Perkenalan Dulu Sedikit Karena Ini Baru Pergabung Sebetulnya Udah Sempat Gabung Dari Lama Waktu Itu Pas Sesi-sesi Awal Pak Gatot Sharing Waktu Sempat Ikut Yang Bedah Bukunya Atomic Habits Masih Siang Jadi Itu Salah Satu Buku Yang Life Changing Menurut Saya Waktu Itu Ikut Cuma Karena Waktu Itu Sempat Bentrokan Dengan Jadwal Mentoring Rabu Malam Jadi Udah Panjang Ikutan Lagi Alhamdulillah Geser Mentoring Ke Kamis Malam Jadi Sekarang Bisa Hadir Mudah-mudahan Untuk Seterusnya Juga Bisa Konsisten Untuk Perkenalannya Jadi Kalau Background Saya Sendiri Itu Di Bidang Pertanian Saat Ini Bekerja Sebagai Associate Researcher Associate Scientist Di Project CRC 990 Efort Jadi Ini Project Multidisiplin Kita Coba Menginvestigasi Pengaruh Alih Fungsi Lahan Dari Hutan Kepertanian Dari Tiga Disiplin Ilmu Jadi Pengaruhnya Terhadap Ekologi Lingkungan Sama Sosial Ekonomi Jadi Singkatnya Seperti Itulah Untuk Background Saya Lebih Di bidang Pertanian Sebetulnya Jadi Pertanyaannya Mungkin Kalau Tadi Lebih Banyak Dibahas Terkait Bagaimana Untuk Membangun Motivasi Drive Karyawan Kalau Saya Mungkin Pertanyaan Lebih Kepada Self Drive Bagaimana Untuk Membangun Motivasi Diri Sendiri Jadi Tadi Ada Yang Menarik Yang Dishare Pak Imam Terkait Learning Model Bahwa 70% Sebetulnya Dengan Cara Challenging Project Dan Saya Sudah Merasakan Juga Saya Sudah Sempat Coba Membuat Challenge Buat Diri Sendiri Bikin Personal Project Supaya Menumbuhkan Motivasi Dan Itu Cukup Efektif Ketika Bikin Personal Project Ada Dorongan Waktu Ada Dorongan Bagaimana Kita Bisa Deliver Hal Dengan Baik Itu Motivasinya Tinggi Ketika Belajar Atau Mempersiapkan Kayaknya Sudah Sampai Istilah Flow Tadi Karena Ketika Mengerjakan Sampai Lupa Waktu Senang Mengerjakannya Cuma Yang Jadi Masalah Setelah Selesai Project Besoknya Rasanya Motivasinya Langsung Turun Ketika Mengerjakan Untuk Project Semangat Tapi Besoknya Kok Kayaknya Berat Buat Memulai Lagi Padahal Kemarin Kayaknya Seru Nah Ini Pertanyaannya Bagaimana Sebetulnya Untuk Memaintain Motivasi Dan Apakah Sebetulnya Itu tuh Hal yang Wajar Mungkin Karena Mungkin Kemarin Kita Terlalu Wall out Sehingga Ada Lelah Mungkin Atau Mungkin Pengaruh Mood Atau Lingkungan Apakah Itu hal Yang Wajar Ketika Kita Turun Motivasinya Atau Mungkin Justru Motivasinya Lagi Yang Harus Dievaluasi Ya Karena Saya Merasanya Sayang Kemarin Kayaknya Motivasinya Udah Bagus Tapi Kok Tiba-tiba Drop Jadi Mungkin Pertanyaan Seperti Itu Terima Kasih Baik Terima kasih Pak 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 Imam Silahkan Pak Imam Dan Pak Radit Mungkin Memberikan Tanggapannya Oke Kalau saya Sedikit Aja Jadi Kalau Di Bukunya Tadi Mastery Itu Ada Tiga Rule Yang Pertama Mastery Is Mindset Jadi Kita Berpikirnya Growth Mindset Kita Bisa Terus Bertumbuh Dan Berkembang Kita Misalkan Sudah Bisa Suatu Projek Kita Coba Projek Yang Lebih Challenging Lagi Kita Bisa Juga Zona Confort Kita Dinaikkan Lagi Confort Kita Biasanya Kita Melakukan Sesuatu Berat Jadi Ringan Karena Kita Sudah Terbiasa Dengan Yang Sulit Terus Bertumbuh Dan Berkembang Otak Kita Sebenarnya Mampu Yang Kedua Pain Memang Benar Jadi Berat Ada Suatu Pain Terus Harus Siap Secara Mental Dan Psikologikal Tapi Itu Karena Kita Senang Melakukannya Kita Lupa Seperti Yang Tadi Nge Flow Tadi Kemudian Yang Ketiga Mastery Tidak Ada Batasnya Kita Udah Mencapai Suatu Ini Pasti Ada Yang Lebih Challenging Lagi Kita Coba Lagi Misalkan Udah Menyelesaikan Projek Ini Kita Coba Projek Baru Lagi Yang Lebih Challenging Yang Berbeda Yang Belum Pernah Kita Lakukan Sehingga Kita Lebih Tertarik Lagi Lebih Menarik Lagi Yang Sesuatu Yang Baru Terus Kita Bisa Belajar Juga Dari Selain Kita Learning By Doing Kita Coaching Misalkan Belajar Dari Yang Master Master Itu Kita Mencari Coach Atau Mentoring Mungkin Lebih Bagus Kita Langsung Sharing Pengalaman Dari Orang Tersebut Bagaimana Mengeksekusi Projek Supaya Lebih Bagus Lagi Kalau Dari Buku Itu Silahkan Yang Lain Jadi Punya Motivasi Yang Sustain Itu Kalau Saya Amati Berhubungan Orang Dengan Kita Itu Secara Pribadi Sejauh mana Kita Memahami Diri Kita Sendiri Kembali Deep Dive Ke Kepertanyaan Misalnya Kita Ini Sebetulnya Mau Jadi Apa Jadi Yang Yang Apa Ya Agak Dalam Kita Coba Kontemplasi Bertanya Kita Sendiri Gitu Nah Kalau Kita Sudah Dapat Itu Menurut Saya Itu Yang Akan Jadi Faktor Intrinsik Utama Yang Yang Membuat Motivasinya Sustained Gitu Jadi Jadi Kalau Casenya Mas Nafal Tadi Bilang Kalau Saya Itu Karena Kurang Dalam Jadi Oke Karena Saya Mau Belajar Ini Yang That's It Tapi Semakin Dalam Ininya Apa Namanya Apa Ya Level Keinginannya Semakin Profan Itu Akan Semakin Sustain Motivasinya Dan Nanti Cara-caranya Cara-cara Apa Namanya Cara-cara Tumbuhnya Yang Kayak Tadi Mas Imam Jelasan Ada Tiga Hal Itu Caranya Kayak Gitu Itu Mas Nafal Tambah dari Saya Mas Terima kasih Tanggapannya Pak Radit Pak Imam Ini Pak Gatot Mau Menanggapi Sepertinya Pak Bukan Memberikan Pertanyaan Lagi Mau Menanggapi Silahkan Pak Gatot Bukan Bertanya Karena Sudah Malum Saya Menanggapi Karena Ini Bagus Pertanyaannya Mas Nafal Ini Dan Terima Kasih Ini Mas Pak Nafal Ini Memang Benar Di Awal Saya Ingat Sekali Saya Sering Japri Untuk Mengingatkan Ada Beda Buku Dan Alhamdulillah Waktu Itu Sempat Join Senang Mas Akhirnya Kita Bisa Kenalan Di Sini Dan Saya Seingin Menambahkan Mas Imam Ini Figur Yang Luar Biasa Karena Setiap Beda Buku Beliau Ini Menyiapkan Semua Tetek Bengek Dalam Pengertian Kalau Saya Lihat Kalau Teman-teman Perhatikan Tadi Itu Beliau Langsung Lihat Youtube Dan Youtube Di Screenshot Terus Dimasukkan Di PPT Jadi Menurut saya Pekerjaan Yang Luar Biasa Dan Sangat Bel Prepaid Sehingga Kita Semua Bisa Nanti Browsing Sendiri Jadi Kalau Saya Percaya Saja Saya Tidak Perlu Lagi Nonton Youtube Saya Percaya Apa Yang Dilakukan Mas Imam Bahkan Untuk Penelitian Yang Tahun 1960 Sekian Jadi Ini Apresiasi Untuk Mas Imam Luar Biasa Sekali Nah Kembali Ke Mas Naufal Ini Mumpung Pertanyaannya Seperti Itu Saya Kaitkan Dengan Tadi Presentasinya Mas Imam Saya Pengen Menekankan Justu Di Purpose Mas Artinya Kembali Ketujuan Besar Anda Apa What You Want In Life Artinya Kalau Memang Itu Suatu Hal Yang Bisa Membuat Anda Semangat Menurut Saya Motivasi Tidak Akan Bisa Turun Saya Bukan Jumawa Ini Bedah Buku Ini Karena Saya Memang Dari Awal Saya Memang Just Cause Tujuannya Buku Semakin Banyak Dibaca Orang Semakin Banyak Yang Mendengarkan Bukan Follower Saya Tidak Saya Saya Tidak Pernah Ngikutin Youtube Saya Ada Bapa Follower Menurut Saya Tidak Penting Yang Penting Adalah Semakin Banyak Orang Memperhatikan Ini Dan Adik Adik Kita Mahasiswa Bahkan SMA Menyimak Ini Tadi Ada Dadan Dadan Itu SMA Ikut Di Bedah Buku Ini Menurut Saya Senang Sekali Karena That's My Purpose Gitu Mas Maksud Saya Saya Tau Projek Mas Apa Mungkin Pengen Membuat Petani Itu Makmur Konversi Lahan Dari Hutan Kepat Pertanian Itu Menjadi Sesuatu Jangan Maksud 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 Saya Yakin Itu Kembali Di Business Juga Gitu Steve Jobs Kenapa Dia Semangat Sampai Meninggal Dunia Karena Dia Pengen Membuat Perubahan Di Dunia Ini Tentu Segala Macam Ada Negatif Ada Ada Yang Kritik Kalau Dia Mau Dunia Ini Lebih Baik Bukan Membuat Handphone Yang Lebih Baik Tapi Paling Tidak Berhatian Mengakui Anaknya Sendiri Misalnya Ada yang Kritik Scott Galloway Yang Kritik Itu Jadi Artinya Sebetulnya Kembali Ke Purpose Kita Mas Maksudnya Kalau Purpose Mas Naufal Itu Jelas Tidak Hanya Sekedar Menyelesaikan Proyek Mas Tapi Proyek Ini Kaitannya Kepada Tujuan Besar Saya Yaitu Memahmurkan Petani Misalnya Mas Itu Saya Yakin Mas Naufal Gak Akan Pernah Turun Motivasinya Bahkan Setelah Proyek Ini Ada Tiga Proyek Lagi Apalagi Lima Proyek Apalagi Gimana Saya Bisa Membawa Orang Lain Dengan Bedah Buku Ini Buku Drive Ini Belum Saya Baca Mas Coba Kalau Saya Bedah Buku Ini Semua Saya Saya Gak Akan Pernah Hari Ini Membahas Drive Karena Saya Belum Baca Dan Saya Bersyukur Sekali Mas Imam Sudah Membahas Dengan Baik Demikian Mbak Ina Cuman Menanggapi Tadi Karena Ada Pertanyaan Menarik Dari Mas Nova Silahkan Terima kasih Pak Gatot Jadi Belum Saya Tanyakan Pak Catatannya Apa Udah Keluar Ya Pak Langsung Nanggap Ini Prof Budi Mau Menanggapi Lagi Pak Silahkan Saya Nanggap Mas Nova Lagi Saya Sebetulnya Ingin Menitibrakan Ini Tadi Yang Mas Radit Poin Mas Radit Tadi Jadi Gini Mas Nova Kalau Kita Melakukan Self-driving Itu Kita Pengen Jadi Maestro Maestro The best Nah Kurang Def Berarti Menurut Saya Kurang Dalam Contoh Contoh Gini Kita Misalnya Pemain Bola Main Bola Main Bola Pengen Jadi Messi Salah Ronaldo Kayak Gitu Kita Pertama Gak Jadi Gitu Dulu Pertama Kita Bisa Nendang Bola Dulu Nah Kita Udah Bisa Nendang Bola Kita Belang Cukup Oh Belum Bisa Ngegolin Gak Oke Udah Bisa Ngegolin Oh Ngegolin Bisa Kayak Itu Nah Itu Sama Seperti Pemain Gitar Juga Dia Bisa Jreng Jeng Manggung Wadah Kamu Belum Bisa Apa Itu Gimana Jadi Yang Menurut Saya Coba Cari Def Cari Def Bergurulah Gw lagi Naik Kelas Lagi Sehingga Kita Misalnya Are you The best In the world Misalnya Tadi Dibidang Apapun Yang Mas Noval Yang nomor Satunya Dibidang Mas Noval Itu Apa Dan Itu Tidak Dibatasi Dengan Usia Saya Sebagai contoh Saya Main Bola Main Futsal Saya Baru Aktif Umur 40 Tahun Saya Baru Mulai Lebih Aktif Dan Saya Ngeliat Dari Orang Pinter Oh Cuma Bisa Lari Gak Bisa Lari Terus Minggir Minum Teh Botol Kepel Sekarang Bisa Ngopar Jadi Naik Kelas Terus Oh Sekarang Dan Di dalam Setiap Ilmu Saya Pun Demikian Di bidang Ilmu Lain Misalnya Bidang Saya Kan Security Saya Selalu Pertalem Itu Saya Lihat Orang Yang Jago Apa Saya Berguru Dan Nggak Takut Bergurunya Kepada Anak Muda Lebih Ini Saya Ngelihat Itu Misalnya Jagoan Jagoan Gitar Dia Latihan Terus Dia Nemuin Anak Muda Yang Main Gitar Oh Kamu Kau Main Gitar Bagus Banget Padahal Dia Lebih Maha Guru Tapi Dia Belajar Kamu Tanya Bagus Aneh Banget Menarik Nah Terus Saya Lihat Juga Ada Yang Jago Steve Morse Salah Gitar Favorit Saya Dia Saya Kalau Belajar Cari Dia Cari Susah Jadi Dia Latihan Terus Yang Susah Dia Tackling Terus Setelah Setahun Dia Nemu Sama Lagi Satu Lagi Saya Senang Musik Contohnya Ada Drummer Nel Pert Drummer Rush Yang Paling Hebat Dia Udah Jagoan Berhenti Main Dram Berguru Dia Jadi Dulu Megang Dram Tangannya Gini Dia Berguru Main Jazz Tangannya Gini Belajar Dari Nol Lagi Padahal Jadi Saya Setuju Dengan Mas Saradita Tingkatkan Kelasnya Jadi Belum Menit Tapi Tidak Semua Harus Jadi Maestro Tentu Saja Jadi Tidak Semua Harus Jadi Ronaldo Ronaldinho Cukup Menjadi Pemain Persib Sudah Cukup Terus Satu Lagi Kadang Kadang Kita Stepping Stone Agak Loncat Jadi Kadang Tidak Landai Juga Contohnya Anak TK Jadi Anak SD Berubah Banget SMP Berubah Banget SD SMA Banget SMA Keperburan Tinggi Berubah Banget Juga Jadi Ya Itulah Dan Setiap Itu Tentu Saja Kesulitan Kesulitan Selalu Yang namanya Naik Kelas Kan Selalu Kesulitan Jadi Mas Naufal Buatlah Itu Sehingga Ada Selalu Semangat Oh Ya Saya Naik Kelas Sekarang Saya SD Di Bedang Saya Oh Saya SMP Sehingga Semangat Terus Jadi Jadi Saya Belajar Terus Karena Saya Semakin Tau Semakin I am Nobody Jadi Saya Nge-Drive Pointnya Mas Gitu Mbak Terima kasih Banyak Mas Noval Langsung Dapat Banyak Mudah-mudahan Menumbuhkan Motivasinya Terus Ini Kalau Ngebahas Motivasi Memang Gak Selesai-selesai Akan Terus Gak Berhenti-berhenti Ini Kalau Saya Ngelirik Jam Ini Sudah Dua Menit Lagi Menuju Jam Sepuluh Mungkin Kita Batasi Dulu Untuk Sesi Zoom-nya Kali Ini Tanya-jawabnya Tapi Gak berhenti Di sini Maksudnya Bisa Bapak Dan Ibu Berlanjut Di Grup Biasanya Seperti Itu Ini Zoom-nya Selesai Live Stream-nya Sudah Selesai Masuk Ke Grup Ada Yang Mulai Dengan Tulisan Tulisan Panjang Ringkasan Biasanya Pak Imam Tapi Pak Imam Yang Bedah Masa Diringkas Lagi Biasanya Nanti Yang Lain Akan Menambahkan Untuk Ringkasan Ringkasannya Tadi Berbicara Tentang Drive Motivasi Tadi Kalau Dari Bukunya Daniel Ping Ini Dari Pak Imam Juga Menjelaskan Ada Satu Poin O Motivasi Biological Terus Motivasi Yang 2.0 Reward And Punishment Dan Yang Ketiga Intrinsic Motivasi Ada Terkait Apa Autonomi Aspeknya Ada Tiga Autonomi Mastery Dan Purpose Purpose Ini Yang Mungkin Menjadi Challenging Dan Tadi Mas Noval Tidak Perlu Khawatir Untuk Membahas Motivasi Itu Saya Mau Share Satu Picture Nah Some days It's hard To find Motivation Some days Motivation Find you Jadi Tidak Perlu Khawatir Dia Hilang Dia Kemana Nanti Juga Ada Kalanya Tidak Perlu Dicari Dia Datang Sendiri Seperti Pas Sepeda Ini Dengan Makatku Butuh Kalau Basah Sundanya Mbak Iya Betul Kurang lebih Itu Baik Mungkin Itu Untuk Sesi Diskusi Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Maupun Ucapan Maupun Sikap Yang Benar Datangnya Dari Allah Karena Datangnya Dari Saya Sendiri Terima Kasih Atas Sharing Pak Imam Dan Pak Radit Sebelum Saya Kembalikan Kepada Host Sepertinya Ada Request Untuk Foto Ketawa Dulu Oke Kita Jadi Biasa Kita Foto Jadi Instruksinya Nanti Setelah Satu Dua Tiga Semuanya Dibilang Ketawa A nya Di tahap Panjang Buka Kamera Dulu Buka Kamera Dulu Sambil Saya Nyiap Ini Dulu Juga Oke Oke Siap Satu Dua Tiga Ketawa Pak Bun Masih ada Pak Bun Kenapa Pak Bun Masih ada Oke Pak Bun Tengok Oke Satu Dua Tiga Ketawa Ini Kenapa Komputer Saya Ngeheng Jadi Gimana Diulang Lagi Diulang Lagi Sebentar Ini Screenshot Saya Jadi Nggak Jalan Oke Sebentar Screenshot Oke Sebentar Oke 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 Satu Dua Tiga Ketawa Oke Wah Luar biasa nih Terima kasih Bapak-bapak Dan ibu-ibu Atas kehadirannya Pak Bambang Mohon maaf Belum sempat Bicara Tapi kalau ada After party Saya dengan senang hati Dan ini Luar biasa Karena di saat Kita tegang Bola Tapi teman-teman Masih Menyempatkan diri Hadir Ini Masih ada 20 orang Yang masih Berada di Zoom Sampai jumpa Di pekan depan Dengan topik Bahasan Fokus Yang akan membahas Mbak Ina Jadi Luar biasa Kita akan Ketemu lagi Hari Rabu Tanggal 5 Januari Tahun 2022 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam